Li Qingshan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi ke udara. Kembalikan orang yang kuinginkan, dan aku akan melemparkan orang ini kembali ke alam hantu lapar. Meskipun langit tertutup oleh awan gelap, dan meskipun dipisahkan oleh dua dunia, dia yakin orang-orang di alam hantu lapar dapat melihat dan mendengarnya. Angin menghela nafas. Setelah hening beberapa saat, sebuah suara terdengar dari menara hantu. Lepaskan dia dulu, dan aku akan mengembalikan wanita itu padamu. N kecil tahu itu adalah suara, Kaisar Li. Dia menjadi agak khawatir. Jika dia bisa membiarkan mayat Kaisar mengamuk di sembilan negara bagian, maka menara hantu mungkin dijaga olehnya. Dia memiliki keunggulan waktu dan tempat, jadi mustahil baginya untuk mengalahkannya. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu pikir aku bodoh? Saya percaya anda sekelompok hantu mati. Jika kamu tidak melepaskannya, aku akan membunuhnya, dan kita akan berpisah. Kaisar Li berkata, kalau begitu, kita akan bertukar sandera pada saat yang sama, atau kita akan berpisah. Alam hantu lapar masih mampu kehilangan mayat Kaisar, tapi sayangnya, hanya ada satu ibu. Dia mungkin harus sedikit menderita. Li Qingshan berkata, saya menolak. Jika kamu tidak melepaskannya terlebih dahulu, jangan pernah berpikir aku melepaskan orang ini. Jika kamu mengingkari janjimu, bukankah aku akan menjadi idiot? Kamu bisa menjaga kepalamu itu. Kuang Tianyu mengutuk Kaisar Li di dalam hati, tetapi dia tidak mengatakan apapun di permukaan. Pada akhirnya, dia hanya memejamkan mata dan pasrah pada takdir. Mereka menemui jalan buntu sejenak. Li Qingshan mengerutkan kening. Dia tidak mengenal ratu kegelapan, tapi fakta bahwa dia telah menyelamatkan N kecil membuatnya ingin menyelamatkannya berapapun harganya, bahkan jika dia orang asing. Namun, apa yang disebut pertukaran sandera pada saat yang sama adalah jebakan yang sangat besar. Setelah serangan mendadak tadi, dia sudah sangat menyadari perbedaan di antara keduanya. Tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing secara setara. Kesalahan sekecil apapun tidak hanya akan gagal menyelamatkan ratu kegelapan, tapi mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Namun, jika kebuntuan ini terus berlanjut, mereka hanya bisa menyaksikan alam hantu lapar melahap dunia ini sedikit demi sedikit, yang sangat merugikan mereka. Gu Yanying berkata, mengapa saya tidak mencobanya? Ekspresi N kecil sedikit berubah. Mengapa, saat ini, menyelamatkannya hanyalah masalah kenyamanan? Jika dia secara pribadi menukar sandera, dia akan mengambil risiko besar. Gu Yanying tersenyum dan berkata, kita berada di perahu yang sama. N kecil berkata dengan suara rendah, terima kasih. Biarkan King San yang mengambil keputusan. Li King San memandang Little N dan kemudian ke Gu Yanying, merasakan sakit kepala. Saat ini, Luo Ho dan Little Ming sudah mengetahui sebab dan akibatnya. Jangan khawatir, orang ini adalah zombie, alam hantu lapar pasti akan menyelamatkannya. Kuang Tianyu membuka matanya sedikit dan menatap Luo Ho Xiao Ming. Dia tercengang. Dari mana asal anak ini? Klan zombie sangat langka. Seseorang di luar alam hantu lapar sebenarnya mengetahuinya. Li King San bertanya dengan rasa ingin tahu, apa hebatnya zombie? Aku bahkan membuat lubang di zombie. Luo Ho Xiao Ming berkata dengan nada menghina, itu hanya nama yang sama. Kamu hanyalah seseorang yang belum pernah melihat dunia. Masih ada Raja Iblis di atas surga ke-9. Bagaimana Raja Iblis di duniamu bisa dibandingkan dengan mereka? Semua zombie asli memiliki garis keturunan Dewi Agung Nuba. Mereka juga sangat langka di alam hantu lapar. Mereka adalah kekuatan yang sangat kuat. Kalau tidak, hal baik seperti membunuh keturunan tulang putih tidak akan jatuh ke tangannya. Li King San merasa geli dan berkata kepada Kuang Tian Yu, saya tidak tahu, tapi sebenarnya Anda cukup penting. Ekspresi Kuang Tian Yu sedikit berubah dan bertanya pada Luo Ho Xiao Ming, siapa kamu? Luo Ho Xiao Ming berkata, kamu tidak pantas mengetahuinya. King San, hitung 10 lagi. Jika pihak lain tidak melepaskannya setelah penghitungan, bunuh dia. Baiklah, Li King San berkata dengan keras, saya akan menghitung 10 lagi. Jika Anda masih tidak melepaskannya, pertama-tama saya akan menghancurkan separuh kepalanya, dan kemudian menghancurkan menara hantu Anda. 10. Kaisar Li tidak menanggapi sama sekali. Li King San selalu tegas. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, begitu dia mengambil keputusan, dia akan mengesampingkan semua kekhawatirannya dan terus menghitung, tidak peduli jika pihak lain menjawab. 9. 8. Mata Kuang Tianyu membelalak saat dia melihat ekspresi Li King San, berharap menemukan bahwa dia hanya menggertak, bahwa dia tidak akan berani membunuhnya bahkan jika dia menghitung 10 ribu kali, tetapi dia kecewa. Dia serius. Dia benar-benar ingin membunuhku. Sialan Kaisar Li, guru tidak akan pernah menyerah pada saya. Ketika Li King San menghitung sampai 4, Kuang Tianyu mencibir, apakah menurutmu alam hantu lapar penuh dengan orang baik yang akan diancam seperti ini? Jika kamu membunuhku, kamu hanya akan membiarkan wanita itu menderita. 3. Mata Li King San tegas dan tidak tergerak. Jika dia harus menanggungnya, maka dia akan menanggungnya. Jika dia harus menyerah, maka dia akan menyerah. Tidak peduli betapa menyakitkan atau menyesalnya prosesnya, inilah jalan yang telah dia pilih. N kecil menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke separuh wajah Kuang Tianyu. Dia tidak akan menahan diri kali ini. Ketika dia mengatakan bahwa dia akan menyerahkan keputusan kepada Li King San, dia tidak hanya mengatakannya. Dia mempercayainya tanpa syarat dan mendukung keputusannya. 1. Li King San menundukkan kepalanya dan menatap N kecil dengan tatapan meminta maaf. N kecil mengangguk sedikit dan menusukkan pedangnya ke bawah. Berhenti. Suara Kaisar Li tiba-tiba terdengar pada saat pedang itu hendak menembus kepala Kuang Tianyu, penuh dengan kebencian dan kebencian. Li King San menghela nafas lega dan mengacungkan jempol pada Luo Ho Xiaoming. Yah, kamu menang, kata Kaisar Li dengan dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Kuang Tianyu. Sebaliknya, dia lebih suka orang yang mencuri pujian ini mati dengan mengenaskan. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Sejak Li King San mulai menghitung, sebuah perintah datang. Hanya ada dua kata sederhana, ganti dia. Tapi pemilik perintah ini sama sekali bukan seseorang yang berani dia ingkari. Tak perlu dikatakan lagi siapa yang lebih penting, Kaisar Mayat Zombie atau Raja Hantu Biasa. Adapun Li King San, dia jelas bisa membantai Kuil Lingguo dan membalas dendam lebih menyeluruh, tapi dia tidak pernah membunuh satu orang pun pada akhirnya. Ini juga merupakan alasan penting. Dia sudah membuktikan kepercayaannya. Ratu Kegelapan keluar dari mulut hantu kelaparan yang dalam dan luas. Wajahnya sangat pucat, tapi dia tidak terluka sama sekali. Dia baru saja berubah menjadi Raja Hantu. Ini bukan perbuatan Kaisar. Sebaliknya, alam hantu lapar tidak bisa mentolerir makhluk hidup. Namun, dia adalah murid Sekte Umbral Yin, jadi transformasi tidak mempengaruhinya sama sekali. Li King San kemudian berkata, sebaiknya kamu tidak mencoba apapun, atau jangan salahkan aku karena tidak menepati janjiku. Kaisar Li baru saja memikirkan apakah dia harus melakukan sesuatu pada Ratu Kegelapan atau tidak. Dia bisa melakukannya setelah bertukar sandera, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Li King San, dia akhirnya menyerah. Membunuh Raja Hantu sama sekali tidak ada artinya. Kuang Tianyu tidak bisa mati karena dia, atau zombie tidak akan pernah membiarkannya. Ibu. Suanyu. Ibu dan putrinya senang bertemu satu sama lain. Xiao An juga tersenyum, hal yang jarang terjadi padanya. Setelah Li King San kembali, dia sepertinya merasakan sesuatu lagi. Yang mulia, mohon jangan bergerak. Tenangkan pikiran Anda. Biarkan saya memeriksa Anda. Mata Li King San setenang laut. Dia mengulurkan tangannya ke arah Ratu Kegelapan. Ratu Kegelapan mengerutkan kening, tapi dia tidak menolaknya. Dia mengizinkan Li King San meletakkan tangannya di atas kepalanya dan memeriksa tubuhnya dengan cermat. Penyuruh tidak merasakan ada yang salah. Baru saat itulah dia berhenti. Kuang Tianyu berkata, lepaskan aku. Li King San mencibir dengan kejam. Pembunuhan melonjak. Sebaiknya kamu mati saja. Sepasang mata tiba-tiba bersinar di langit, menembus awan. Wajah Kuang Tianyu berubah drastis. Beraninya kamu. Pembunuhan yang datang tiba-tiba lenyap. Kuang Tianyu terkejut, hanya untuk mendengar Li King San tertawa. Aku hanya bercanda. Lihatlah betapa takutnya kamu. Tenang saja, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Itu karena aku tahu orang sepertimu selalu suka mengadili kematian. Anda pasti akan datang mengetuk pintu saya untuk mati di masa depan, jadi saya akan mengampuni Anda selama beberapa hari. Dengan perpisahan, dia melemparkan separuh kepala Kuang Tianyu ke arah menara hantu seperti sedang melakukan tolak peluru. Kuang Tianyu mulai pulih di udara. Kepalanya menjadi utuh, dan tubuhnya perlahan-lahan tumbuh juga. Semakin dekat dia ke menara hantu, semakin sedikit dia terikat oleh hukum sembilan provinsi. Awalnya, dia tergoda untuk tetap berada di bawah menara hantu dan bertarung melawan Li King San lagi, tetapi perasaannya agak campur aduk saat ini. Jika apa yang dia katakan benar-benar menjadi kenyataan, bukankah itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia? Apapun, lebih baik aku kembali ke alam hantu lapar dulu dan pulih sepenuhnya dari lukaku. Pedang itu sungguh kejam. Dia mungkin saja melemparkan dirinya ke dalam mulut hantu lapar. Ada pemikiran yang dia tolak untuk mengakuinya. Bukan saja dia telah dikalahkan secara langsung, namun tekadnya untuk membalas dendam juga telah hancur. Dan, lawannya jelas lebih lemah darinya, namun dia tampak sangat kuat. Ria macam apa ini? Aku sudah memberikannya padamu. Apakah kamu siap menghancurkan menara hantu? Ayo, aku tidak sabar untuk menyempurnakanmu menjadi boneka mayat. Kaisar Li memprovokasi sambil mengaktifkan gigi hantu lapar, mengumpulkan kekuatan secara diam-diam, siap menembakkan sinar kematian kapan saja. Sekalipun ada gunung yang menghalangi, jarak ini cukup untuk membunuh pewaris tulang putih, atau Li Qingshan itu. Sayang sekali wanita itu ada di sana. Yah, aku datang. Li Qingshan tiba-tiba mengajukan pertanyaan, apakah kamu di dalam menara? Aku di sini, apakah kamu berani datang? Bayangan gelap bergerak naik turun menara hantu, terkadang mengembun menjadi bentuk manusia, dan terkadang menyatu menjadi menara hantu. Itu adalah Kaisar Li sendiri. Menara hantu hampir menjadi bagian dari alam hantu lapar, tetapi sebelum alam hantu lapar benar-benar melahap dunia, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan pengaruh hukum dunia, jadi dia tidak bisa meninggalkan menara hantu, dan miliknya. Kekuatan sangat terpengaruh. Namun dia tetaplah seorang kaisar hantu yang telah melalui lima kesengsaraan surgawi. Dan sekarang dia mengendalikan kekuatan gigi hantu lapar, yang jauh lebih besar dari kekuatannya sendiri. Mendengar pertanyaan Li Qingshan, dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia segera melupakannya. Kecuali Li Qingshan mengalami dua kesengsaraan surgawi sekaligus, dia akan mendekati kematian jika dia datang. Li Qingshan tersenyum dan berkata, Selama aku di sini. Tapi dia tidak berniat untuk mendekat, dan hanya melambaikan tangannya dan berkata, Makanlah. Sedikit berlemak. Retakan. Di menara hantu yang tidak bisa dihancurkan, celah setengah lingkaran besar muncul entah dari mana. Kaisar Li kebetulan bergabung ke dalam menara hantu, dan sebagian kecil tubuhnya menghilang. Dia kaget dan marah, bahkan semakin bingung. Apa yang kamu lakukan? Makhluk aneh berbentuk kecebong berwarna biru tua muncul di kehampaan, tetapi tubuhnya lebih dari 10 ribu kali lebih besar dari kecebong, dan hampir menggigit menara hantu menjadi dua dengan satu gigitan. Pahlawan hebatlah yang membantu Li Qingshan melewati kehampaan, pria gemuk kecil biru tua. Awalnya, ia ditekan oleh hukum dunia, dan hanya bisa bersembunyi di kehampaan, tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi lokasi menara hantu adalah tempat dua dunia berpotongan, dan hukum dunia kacau, jadi segera dilepaskan, dan bisa dimakan. Kaisar Li bukan satu-satunya yang tidak dapat memahaminya, bahkan mata di langit pun tertegun, dan dengan panik berkomunikasi. Benda apa itu? Sepertinya, binatang penelan kekosongan. Mengapa Void Swallowing Beast menyerang dunia yang tidak hancur? Dia menjinakkan binatang penelan kekosongan. Itu tidak mungkin, Void Swallowing Beast tidak memiliki apa yang disebut perasaan, dan mereka tidak akan pernah terancam. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan Kaisar Li bahkan tidak punya waktu untuk mengidentifikasi benda apa itu sebelum dia mengaktifkan taring hantu lapar, dan menyerang si gemuk kecil biru tua dengan sekuat tenaga. Pancaran cahaya kematian membombardir tubuhnya. Tapi Void Swallowing Beast adalah makhluk yang luar biasa, dan tidak mudah untuk dibunuh. Riak muncul di tubuhnya, tapi tidak rusak sama sekali, seolah-olah cahaya kematian telah dilahap. Kemudian, ia membuka mulutnya dan menggigit menara hantu lagi. Retakan. Menara hantu pecah menjadi dua, dan Kaisar Li menjerit keras, dan juga terluka parah. Awan gelap di langit menyusut, dan semua mata di langit menghilang, tidak mampu mengintip dunia ini dari alam hantu lapar. Alam hantu lapar adalah satu-satunya dunia di enam jalan reinkarnasi yang memiliki naluri untuk melahap dunia lain, dan menara hantu adalah taringnya yang menusuk mangsanya. Tapi kali ini, si pelahap besar bertemu dengan si pelahap kecil, dan giginya telah tergigit. Ini bukan berarti kemampuan melahap si gendut kecil biru tua lebih kuat dibandingkan dengan alam hantu lapar. Jika lemak kecil biru tua telah memasuki alam hantu lapar, ia mungkin akan dilahap dengan sangat cepat. Tapi ini adalah sembilan negara, bukan alam hantu lapar, dan menara hantu adalah ciptaan para hantu. Retakan. 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 Bagian atas menara hantu jatuh, menghilang sepotong demi sepotong di udara, dimakan oleh lemak kecil biru tua. Kemudian bagian bawah menara juga dilahap sepotong demi sepotong, hanya menyisakan bagian dasarnya saja. N kecil juga membuka matanya lebar-lebar. Sesederhana itu. Lemak kecil biru tua berenang di sekitar mulut hantu lapar, namun menolak untuk mendekat, seolah-olah secara naluriah merasa terancam. Inilah kesempatanku. Li Qingxian melompat keluar dari balik gunung, melebarkan sayap anginnya, dan bergegas menuju mulut hantu lapar. Sebuah bayangan masih berenang di mulut hantu lapar, namun menjadi semakin tidak manusiawi, seperti genangan asfal. Tiba-tiba, sebuah tangan terbentuk dan menunjuk ke arah Li Qingxian, dan seberkas cahaya kematian menembus kehampaan, namun mulai redup dan menyebar di udara. Bahkan jika Kaisar Li terluka parah, dia tidak takut pada Li Qingxian, tetapi menara hantu dihancurkan, dan hukum langit dan bumi di dunia ini segera berada di atas angin, dengan keras menekannya di mulut hantu lapar, dan mantranya juga sangat terpengaruh. Li Qingxian masih merasa sangat terancam, dan berteriak, cahaya terakhir matahari terbenam. Begitu layar biru muda muncul, layar itu langsung pecah, tetapi sinar kematian dipantulkan kembali, dan tangan itu hancur. Kaisar Li meraung, Li Qingxian. Yang menanggapinya adalah tangan besi. Ledakan. Kehampaan hancur, dan menara hantu hancur total, retakan tersebut memotong bayangan menjadi beberapa bagian. Meskipun Kaisar Li sangat tidak rela, dia hanya bisa mundur ke alam hantu lapar. Semua bayangan berkumpul dan terbentuk, tidak berani tinggal di sembilan negara lebih lama lagi. Little Anne mengikutinya dari dekat, menggunakan api samadhi dari tulang putih untuk menyalakan dasar menara hantu yang rusak, mengubahnya menjadi api yang menggelinding, bersinar di kehampaan yang pecah seperti cermin. Mereka menyatu menjadi api, menembak langsung ke langit. Hukum kematian menyusut, dan lemak kecil biru tua muncul dan menghilang. Li Qingxian berkata, Hei, selamatkan dunia, sesederhana itu. 1292. Li Qingxian mengira dia beruntung. Jika bukan karena lemak biru tua, semua penggarap di dunia tidak akan mampu menghancurkan menara hantu yang mengjulang ini bahkan jika mereka bergabung. Kaisar Li sendiri, meskipun dia tidak bisa keluar dari menara, bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan oleh Raja Iblis atau kultifator hebat manapun. Merasakan kondisi Deep Blue Fatih, dia merasa sedikit menyesal. Meski dunia dibentuk oleh Deep Blue Fatih, keduanya tetap berbeda. Deep Blue Fatih bisa makan sebanyak yang dia mau di dalam tubuh binatang besar yang menelan, tapi di sembilan negara, dia dibatasi oleh hukum langit dan bumi dan tidak bisa melakukan apapun sesuka hatinya seperti di dalam kehampaan. Kalau tidak, dia akan sangat membantu bahkan jika dia pergi ke domain iblis untuk melawan Dewa Iblis Kiongki. Kekuatan eksternal tidak dapat diandalkan, bahkan tanah hidup di sembilan surga pun sama. Semuanya bergantung pada kekuatannya sendiri. Sangat kuat, N kecil menawarkan kekagumannya yang paling tulus tanpa syarat. Ini sangat mudah. Li Qingshan tertawa dan mencium wajahnya. Gu Yanying dan Luo Hou Xiaoming saling berpandangan, tapi tidak banyak kegembiraan di wajah mereka. Nak, dunia ini sudah tamat. Untung saja sudah tidak berlabuh lagi. Ayo bersiap untuk naik. Luo Hou Xiaoming menghela nafas, menyanyikan lagu yang sangat berbeda. Li Qingshan terkejut. Kami bekerja keras dan akhirnya menghancurkan menara hantu ini. Kenapa kamu bilang sudah selesai? Gu Yanying tersenyum. Apa maksudmu dengan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya? Siapa bilang menyelamatkan dunia itu mudah? Dia menunjuk ke gerbang hantu lapar di bawah. Qingshan, jangan terlalu senang. Perhatikan baik-baik. Li Qingshan melihat ke arah jarinya dan melihat gerbang hantu lapar tidak menyusut sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi lebih besar. Itu seperti lubang besar di sebuah lukisan. Itu tidak berdasar dan gelap, dan semuanya jatuh ke dalam lubang ini. Dan aura kematian masih terpancar dari mulut para hantu kelaparan, mengikis seluruh lukisan. Hati Li Qingshan mencelos. Gerbang hantu lapar adalah upaya terakhir Sekte Suanyin untuk menyeret seluruh dunia bersama mereka. Sekali dibuka, sulit untuk ditutup. Bahkan jika menara hantu pencapaian langit dihancurkan, gerbang hantu lapar yang begitu besar tidak dapat dengan mudah ditutup. Sembilan negara perlahan-lahan masih dilahap oleh alam hantu lapar. Luo Hou Xiaoming berkata, alam hantu lapar memiliki naluri untuk melahap. Sepertinya dia sangat tertarik dengan penerus tulang putih ini. Mungkin itu adalah bodhisattva tulang putih saat itu. Anda meninggalkan kesan yang terlalu mendalam padanya. Li Qingshan mengerutkan kening. Jika dia meninggalkan mulut para hantu kelaparan itu sendirian, para hantu itu bisa kembali kapan saja. Membangun menara hantu pencapaian langit lainnya tidaklah sulit. Apakah menyelamatkan dunia hanya sekedar janji kosong? Dia agak nggan. Pasti ada jalan. Lalu, dia memanggil Deep Blue Fatih. Dia membuka mulutnya dan menelan. Untuk sesaat, cuaca berubah. Langit dipenuhi kabut gelap dan energi kematian yang bergolak yang melonjak ke mulut Indigo Little Fatih. Itu segera meningkat seperti balon. Kepada binatang pemakan kekosongan. Ini jelas bukan makanan bergizi, tapi tidak pilih-pilih sama sekali. Selama Li Qingshan berani memesannya, ia berani memakannya. Hal ini menyebabkan dunia kecil berubah lagi. Banyak mayat yang terkubur keluar dari kuburnya di bawah pengaruh energi kematian. Jiwa yang dipenuhi obsesi dan kebencian berubah menjadi hantu ditiup angin dingin. Bencana mayat hidup dimulai. Tak terhitung banyaknya orang yang mati dalam pertempuran dan berubah menjadi hantu, namun tak terhitung banyaknya orang yang menjadi terkenal dan menjadi pahlawan. Hal ini menyebabkan dunia kecil yang sudah tidak stabil menjadi semakin bergejolak. Sebuah tanah terlarang yang disebut Pulau Tengkorak terbentuk. Bertahun-tahun kemudian, sekte setan nomor satu di dunia dibangun, sekte abadi. Hal ini menyebabkan lebih banyak pembunuhan dan pertempuran. Li Qingshan merasa sedikit emosional. Meskipun dia tidak memandang manusia sebagai semut, ketika perbedaan kekuatan mencapai tingkat tertentu, setiap perkataan dan tindakan dapat menimbulkan dampak yang besar. Untuk menyelamatkan nyawa sembilan provinsi, dia membiarkan Deep Blue Fatih melahap energi kematian. Itu adalah tindakan kebaikan, tapi siapa yang tahu berapa banyak nyawa tak berdosa yang telah meninggal. Bahkan jika dia tidak menyebutkan ini, saat itu, dia membiarkan Deep Blue Fatih melahap dunia yang masih kosong. Itu berubah menjadi hujan meteor di dunia kecil, menyebabkan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin tidak ada nyawa yang mati? Ini bukan karena kedengkian, tapi hal baik yang bermanfaat bagi banyak nyawa. Saat itu, dia bahkan tidak merasa menyesal sedikitpun, karena jaraknya terlalu jauh, terlalu tidak berarti. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa menyelamatkan nyawanya sendiri, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan nyawa orang lain. Emosi ini hanyalah emosi. Li Qing Shan tidak pernah menyesali apapun yang dia lakukan, dan dia tidak mau repot memikirkan hal-hal rumit seperti itu. Menyegel gerbang hantu lapar adalah hal terpenting saat ini. Meski dia tidak punya jalan, ada seseorang yang pasti punya jalan. Ming kecil, kamu harus memulihkan kultifasimu sesegera mungkin. Yan Ying, bantu Little Ming mengumpulkan Asura Field. N kecil, ayo, baiklah, tetaplah di sisiku. Kami akan menanyakan rencana kepada Raja Pohon Beringin. Apakah kita berhasil atau tidak, kita tidak akan bertahan lama di dunia ini. Gu Yan Ying tidak berkata apa-apa lagi. Dia meraih Luo Hou Xiaoming dan pergi. Li Qing Shan membuat klon cermin lain dan menjaga gerbang hantu lapar, memerintahkan lemak biru tua untuk mencegah alam hantu lapar memainkan trik lagi. Setelah itu, dia terbang kembali ke Provinsi Kabut bersama Little N. Qing Shan, selamat datang kembali. Begitu Li Qing Shan memasuki Provinsi Kabut, suara Raja Pohon Beringin bergema di sekeliling. Lautan Pohonan beriak, dan semua makhluk hidup di Lautan Pohonan mengangkat kepala. Ye Liubo keluar dari istana bayangan dan berkata kepada bayi dalam pelukannya dengan bangga, Dengar, itu nama ayahmu. Lihat betapa mengesankannya dia. Bayi itu masih sangat kecil, namun matanya yang hitam pekat bersinar terang. Dia berkata dengan jelas dengan suara lembutnya, Ayah, Qing Shan. Di ibu kota Kabut, Raja Yue Selatan telah lama menerima kabar tentang kembalinya Li Qing Shan. Dia bahkan tahu segalanya tentang dia mengalahkan mayat Kaisar dan menghancurkan Kuil Lingguo. Di bidang budidaya ini, informasi sebenarnya menyebar dengan sangat cepat. Ketika dia mendengar sambutan Raja Pohon Beringin, dia segera terbang ke udara dan bergegas menuju kota Mengjulang. Provinsi Hijau, Provinsi Awan, Provinsi Harmoni. Suaranya bergema di seluruh tempat di mana Raja Pohon Beringin telah menjadi dewa, pada dasarnya terdengar di seluruh sembilan provinsi. Semua orang menggumamkan nama ini di dalam. Itu akan menjadi legenda baru. Li Qing Shan melewati kanopi lebat dan mendarat di kota Mengjulang. Raja Pohon Beringin berubah menjadi manusia dan tersenyum. Meski aku tidak pernah meremehkanmu, penampilanmu selalu melebihi ekspektasiku. Li Qing Shan tersenyum. Kamu sudah mengatakan itu berkali-kali. Raja Yue Selatan mengamatinya. Bagaimana kabarmu? Bagaimana? Kuncinya adalah hati. Baiklah kalau begitu. Raja Yue Selatan menerima penjelasan ini tanpa daya, meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dia tanyakan. Bagaimana dia kembali dari luar angkasa? Bagaimana dia mengalahkan mayat kaisar? Atau bagaimana dia menggulingkan menara hantu? Mungkin legenda selalu sulit dibayangkan dan tidak bisa dipahami. Li Qing Shan berkata, Jika bukan karena masalah mendesak, saya pasti akan minum bersama kalian berdua. Bolehkah saya bertanya, Raja Pohon, bagaimana cara menutup mulut hantu kelaparan? Raja Pohon beringin berkata, Itulah luka seluruh dunia. Tidak ada kultifator yang bisa berbuat apa-apa. Yang bisa mereka lakukan hanyalah meminjam kekuatan dunia. Li Qing Shan berkata, Saya mengerti. Kamu mengerti. Aku sudah menjadi dewa dunia sekali. Kehendak dunia sangat kuat, namun kabur. Semuanya beroperasi berdasarkan naluri, sehingga tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Jika mereka memiliki kepala pelayan yang cerdas dan kuat, maka situasinya akan sangat berbeda. Paling tidak, mereka tidak akan membiarkan mayat kaisar menyelinap masuk. Mereka bisa langsung menggunakan petir surgawi untuk menyerang atau bahkan membunuhnya. Raja Pohon beringin sangat terkejut. Kamu telah menjadi dewa. Li Qing Shan berkata, Saya akan menyampaikan semua pengalaman dan pengetahuan saya kepada Anda sekarang. Haha, saya tidak pernah berpikir akan ada saatnya saya akan mengajari Anda. Raja Pohon beringin tersenyum pahit. Hanya masalah waktu sebelum pengetahuanmu melampaui pengetahuanku. Aku akan mengambil kuali yang tersisa. N kecil tiba-tiba berkata, Meskipun dia sangat enggan, dia tetap ingin membantunya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menambahkan, Jangan pernah menemuiku lagi. Li Qing Shan berkata, Tidak akan. Saya pasti akan menunggu Anda kembali. Kuali Provinsi Frost sudah hilang. Aku akan mengambil kuali Provinsi Naga. Aku serahkan sisanya padamu. Raja Pohon beringin telah menjadi dewa lima provinsi. Yang tersisa hanyalah dua kuali. Raja Yue Selatan berkata, Aku juga akan menjadi pelobi. Akan lebih baik jika kita tidak menggunakan kekerasan. Ini demi seluruh sembilan provinsi. Saya yakin kedua orang ini dapat mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Li Qing Shan tersenyum. Saya rasa saya tidak perlu mengunjungi mereka secara langsung. Mereka berpisah lagi. Li Qing Shan memasuki jantung pohon melalui lubang di batang pohon. Pengalaman mengenai dewa dunia terlalu mendalam dan luas. Jika dia harus menyampaikannya melalui kata-kata, entah berapa banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan. Akar udara berongga berwarna hijau diok menjulur, langsung terhubung ke kepala Li Qing Shan. Raja Pohon beringin sudah tahu bagaimana menanamkan kebijaksanaan, tapi dia justru melakukan yang sebaliknya sekarang. Li Qing Shan menutup matanya, dan informasi yang relevan muncul di lautan kesadarannya. Dia mengikuti akar udara dan melonjak menuju Raja Pohon beringin. Informasinya sangat luas dan rumit. Isinya adalah perubahan besar dalam hukum dunia, serta ketidakpedulian dan keangkuhan dewa dunia. Jika itu adalah Raja Daemon lainnya, mereka mungkin akan kehilangan akal sehat dan mengalami perubahan kepribadian yang drastis, bahkan menjadi gila. Untungnya, Raja Pohon beringin adalah setengah dewa dunia, jadi dia bisa beradaptasi dengan pengaruh ini. Cabang yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh dunia, memiliki kemampuan mencerna dan deduksi yang sangat kuat. Setiap pohon beringin, berapapun ukurannya, menerima dan memverifikasi informasi tersebut. Jutaan pohon beringin membentuk sistem kompleks seperti jaringan saraf yang bekerja sama. Lingkaran cahaya hijau menyapu lautan pepohonan, dan semua daun beringin sedikit bergetar. Raja Pohon beringin kaget sekaligus gembira. Pengetahuan ini terlalu penting baginya. Awalnya, ketika dia mendengar Li Kingshan mengatakan bahwa Kuali Prefektur Frost telah hilang, dia agak khawatir. Sekarang, dia tidak perlu khawatir lagi. Bahkan tanpa Kuali Prefektur Frost, dia yakin bahwa dia bisa menjadi dewa Prefektur Frost dalam waktu singkat. Untuk memanfaatkan waktu dan membiarkan Raja Pohon beringin menjadi dewa secepat mungkin, Li Kingshan hanya menyebarkan pengetahuan yang paling murni. Raja Pohon beringin tidak dapat membayangkan petualangan seperti apa yang dialaminya di kehampaan hingga memperoleh hasil panen sebesar itu. Saat ini, dia tidak punya tenaga cadangan untuk membayangkan. Dia memfokuskan seluruh energinya untuk mencerna harta pengetahuan yang sangat berharga ini. Meski begitu, masih perlu waktu tiga hari tiga malam sebelum dia selesai mengirimkan informasinya. Ketika Li Kingshan membuka matanya lagi, N Kecil dan Raja Yue Selatan telah kembali dengan membawa dua Kuali. Apakah aku perlu menghancurkannya? Itulah yang kuinginkan. Seribu dua ratus sembilan puluh tiga. Pada saat itu, cahaya warna-warni pecah dan menembus tubuh Li Kingshan. Tanda hubung-tanda hubung. Dalam keadaan kesurupan, gunung, sungai, dan empat musim semuanya menyatu menjadi pohon. Setiap daun bersinar. Li Kingshan memperoleh pemahaman baru tentang hukum dunia sembilan negara. Pengetahuan dan pengalaman tidak dapat menggantikan kekuasaan, namun keduanya merupakan landasan penting kekuasaan. Kalau begitu, hanya Kuali Provinsi Naga yang tersisa. Di puncak Provinsi Naga, di atas kuil surga, sebatang pohon anggur hijau mengjulang ke kedalaman langit. Angin itu ibarat kapak, namun tidak mampu memotong sehelai daun pun. The Sky Climbing Finn sepertinya tumbuh di dunia yang berbeda. Setelah mencapai ketinggian puluhan ribu meter, ia naik ke udara. Kian Rongzi berdiri di tengah kuil surga. Dia merasakan energi spiritual murni melonjak ke dalam tubuhnya tidak seperti sebelumnya. Ditambah dengan keuntungan yang dia peroleh dari dinasti Xia Besar, dia akan menerobos kesengsaraan surgawi ketiga. Semua pejabat dinasti Xia Besar mendongak. Sepasang sepatu bot emas bermotif awan keluar dari udara dan mendarat di atas daun. Semua orang terkejut. Hanya Kaisar Besar Xia, penasihat kekaisaran kiri dan kanan, dan beberapa orang lainnya yang tampaknya memahami hal ini. Yang lain juga bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. The Sky Climbing Finn seperti tangga menuju surga. The Daunan adalah langkahnya. Seorang pria turun dari udara. Wajahnya kabur di balik mahkotanya, tapi pakaiannya hampir sama dengan milik Kaisar Xia Agung. Dia bahkan lebih anggun. Di kuil surga, Kaisar Agung Xia yang asli membungkuk dalam-dalam dan menundukkan kepalanya. Selamat datang, Kaisar Leluhur. Semua pejabat berkata, Selamat datang, Kaisar Leluhur. Hanya dewa elang pelindung negara yang mendongak, angin dan awan di matanya berfluktuasi. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Raja Serigala Langit beku di Provinsi Suang yang jauh bergumam, Tuan. Pria itu muncul sepenuhnya di udara dan melambaikan tangannya. Bangkitlah, rakyatku. Suaranya tenggelam oleh angin dan guntur, seperti batu yang dilempar ke danau, menimbulkan ombak. Angin mengamuk dan melonjak, membentuk banyak angin puting beliung. Sambaran petir saling terkait, membentuk lautan petir. Gunung-gunung berguncang. Gunung kepala naga bergetar hebat. Tanah bergetar dan retak. Lava dimuntahkan dari celah-celah itu. Pilar api melesat ke langit. Dunia ini seperti binatang buas yang marah. Angin adalah aumannya, kilat adalah cakarnya, dan api adalah giginya. Dia melemparkan dirinya ke arah pria itu. Apa yang telah terjadi? Li Qingxian berdiri di atas pohon beringin besar dan melihat kekejauhan. Aktivitas di Provinsi Naga dapat dirasakan dengan jelas bahkan dari jarak 50 ribu kilometer. Dia bergumam, cahaya mistik menerangi segalanya. Potongan dari cangkang mendalam milik penyuruh saling tumpang tindih. Dia memperbesar gunung kepala naga. Ekspresi Li Qingxian berubah. Bahkan dia tidak bisa menahan kekuatan langit dan bumi. Paling-paling, itu bisa bertahan untuk sementara waktu. Kekuatan yang dimiliki oleh individu dan dunia berada pada tingkat yang sangat berbeda. Kaisar dari dinasti sia besar mengangkat tinggi kuali Provinsi Naga, dan memancarkan sinar cahaya yang menyelaukan. Angin dan guntur sedikit meredah, tetapi masih tetap ganas seperti biasanya. Angin, api, guntur, dan kilat membombardir tubuh pria tersebut. Pria itu sepertinya berada di bawah belenggu yang berat. Dia berjalan sangat lambat, tapi dia sangat bertekad. Sekalipun mahkota di kepalanya hancur oleh angin dan kilat, rambut panjangnya berserakan, dan jubah naganya terbakar menjadi abu, memperlihatkan dadanya, dia tetap berjalan selangkah demi selangkah. Raja Pohon beringin kaget. Itu dia. Siapa? Li Qingxian sudah mengerti. Kaisar pertama dinasti sia besar, Juo Long. Suara Raja Pohon beringin dipenuhi kegelisahan. Li Qingxian mengangguk. Ini adalah legenda yang dia dengar sejak dia meninggalkan gunung. Dibandingkan dengan masa lalu lima absolut abadi, pencapaian gemilang Kaisar leluhur pertama berada dalam jangkauan. Dia mau tidak mau membiarkan, cahaya mistik menerangi semua, memperbesar. Juo Long sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke belakang. Dipisahkan sejauh 50 ribu kilometer, kedua legenda itu saling memandang. Li Qingxian mengangkat alisnya dan menatapnya. Bibir Juo Long melengkung, dan matanya yang hitam pekat sepertinya menembus segalanya. Wajahnya tertutup angin dan kilat, dan dia masih terlihat seperti remaja. Li Qingxian tertegun sejenak, dan dia bertanya kepada Raja Pohon Beringin, apa yang dilakukan orang ini di sini? Apakah dia sedang mencari pemukulan? Budidaya Kaisar Leluhur Agung ini jelas sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mungkinkah dia tidak bisa bertahan hidup di alam manusia? Tampaknya bukan itu masalahnya. Lampu hijau pucat menyala, dan Bu Yanying membawa Luo Ho Xiaoming kembali ke Raja Pohon Beringin. Saya pikir mereka ingin meminjam kekuatan alam manusia untuk melawan alam hantu lapar, tapi saya tidak menyangka dia akan turun secara pribadi. Sepertinya, dia telah melewati lima kesengsaraan surgawi. Meskipun sudah 5.000 tahun sejak kenaikan Kaisar Leluhur dinasti Xia Besar, aliran waktu di dunia manusia jauh lebih lambat. Mungkin baru beberapa ratus tahun berlalu, atau bahkan lebih singkat. Namun, dia benar-benar selamat dari kesengsaraan surgawi lainnya. Betapa menakjubkannya ini. Li Qingxian berkata, Kaisar Li yang lain. Luo Ho Xiaoming berkata, Tidak, alam manusia tidak memiliki naluri untuk melahap dunia. Dia hanya menggunakan tanaman rambat pendakian langit sebagai jalan masuk, dan dia harus menanggung kekuatan langit dan bumi. Jika dia tidak datang dari dunia ini, penolakannya tidak akan terlalu parah, dan dia pasti sudah berubah menjadi abu sekarang. Ini disebut penolakan yang tidak terlalu parah. Li Qingxian melihat pemandangan kehancuran yang mengerikan. Penolakan terhadap dunia sembilan negara jauh lebih mengerikan daripada penolakan terhadap dunia kecil. Itu hanyalah serangan yang kejam. Selain itu, pasti ada banyak belenggu yang tidak terlihat dan nasib buruk, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh satu orang pun. Raja Pohon beringin terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu. Saya telah jatuh ke dalam perangkap. Li Qingxian tercengang. Dia belum pernah melihat Raja Pohon beringin kehilangan ketenangannya seperti ini. Dia selalu tampak seperti memegang mutiara kebijaksanaan di tangannya. Sekalipun ada kesalahan sesekali, itu bukanlah kesalahan pertarungan. Perasaan ini seolah-olah Zugekong Ming berada di tengah pertempuran dan berteriak, oh tidak, ada penyergapan. Sungguh aneh. Sebelum Li Qingxian sempat bertanya kepada Raja Pohon beringin, jebakan apa yang telah dialami, Kaisar Taizu telah menginjak altar surgawi. Dia dipenuhi luka, dan formasi majelis naga yang melindungi Istana Kekaisaran Gritsia terkoyak dalam sekejap mata. Angin dan guntur melonjak, dan api membakar Istana Kekaisaran. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Ekspresi semua orang berubah, dan terlihat jelas bahwa kekuatan langit dan bumi tidak mempedulikan api persahabatan. Dalam sekejap, semua orang akan mati. Raungan naga terdengar, dan naga emas bercakar lima yang bercokol di kaki gunung bergegas keluar dari lautan api. Itu melonjak ke puncak gunung dan menyerbu ke dadanya. Tangan cuolong dengan lembut menekan kuali provinsi naga. Kuali itu bergetar, dan auman naga yang agung keluar dari mulutnya. Tanpa disadari, penampilannya telah berubah. Tanduk naga tumbuh di kepalanya, dan sisik naga menutupi tubuhnya. Dia telah menjadi manusia naga, dan hanya senyumannya yang tidak berubah. Dalam sekejap, angin dan guntur yang memenuhi langit menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Di altar surgawi, di bagian atas kepala naga, cuolong bermain dengan kuali provinsi naga yang indah dengan satu tangan, dan dia berkata dengan lembut, sudah lama sekali, sembilan provinsi. Luo Ho Xiaoming berkata, jadi dia adalah keturunan naga. Hem, aku khawatir dia sudah menjadi naga sejati. Yang disebut keturunan naga adalah makhluk hidup yang memiliki garis keturunan ras naga. Ada banyak garis keturunan mistik di tiga ribu dunia, dan yang paling banyak beredar adalah garis keturunan naga, dan yang memiliki keturunan paling banyak adalah keturunan naga. Garis keturunan naga bisa menyatu dengan garis keturunan lainnya, dan jika keturunan naga berkultivasi dengan susah payah dan memurnikan darah naganya, mereka bisa menjadi naga sejati. Ekspresi Li Qing Shan sangat serius. Tidak heran dia bisa mendapatkan dukungan dari begitu banyak raja iblis, dia bukanlah manusia murni. Orang ini sepertinya sulit untuk dihadapi. Raja Pohon beringin menghela nafas panjang. Huh, kalian bukan lawannya, cepat bersiap untuk naik. 1294 Li Qing Shan sangat tidak yakin. Mengapa Anda harus meningkatkan moral orang lain dan melemahkan moral Anda sendiri? Saya pikir dia menekan kultivasinya hingga di bawah kesengsaraan surgawi keempat, itulah sebabnya dia bisa menenangkan kekuatan dunia. Jika mereka benar-benar bertarung, dia mungkin sedikit lebih lemah dari mayat kaisar. Aku akan mengambil kuali provinsi naga sekarang dan membantumu menjadi dewa. Raja Pohon beringin berkata, Huh, kamu tidak mengerti. Sobat lama, kamu sebenarnya berhasil mendapatkan kuali dari tujuh provinsi. Itu jauh di luar dugaanku. Suara Huolong terdengar melalui cahaya yang mendalam menerangi segalanya. Li Qing Shan sedikit terkejut. Dia tahu cahaya mendalam menerangi semua bisa dilihat dan didengar, tapi kemampuan bawaan ini tidak pernah banyak berguna. Dia juga tidak pernah mengembangkannya secara serius, namun musuhnya sebenarnya telah memanfaatkannya terlebih dahulu. Apakah semuanya berjalan sesuai rencanamu? Raja Pohon beringin teringat kembali ketika dia pertama kali mengusulkan untuk menempas sembilan kuali, tapi dia tidak pernah menyangka dirinya akan terjebak dalam perangkapnya sendiri. Bagaimana mungkin, bahkan Dewa Sejati pun tidak bisa mencapai hal seperti itu. Huolong memutar matanya dan menatap Li Qing Shan. Teman muda di sampingmu benar-benar melebihi ekspektasiku. Pasti ada gangguan eksternal yang kuat. Tatapannya semakin dalam seolah dia ingin melihat menembus Li Qing Shan. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Jangan membicarakan hal itu. Dari 72 Raja Daemon, kaulah yang paling aku hormati. Sayangnya, jalan kita berbenturan, jadi kita terpaksa menjadi musuh. Namun, karena kamu adalah teman lama, aku akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Li Qing Shan mengepalkan tangannya. Sepuluh Raja Daemon yang perkasa, setengah Dewa Dunia, sebenarnya tampak seperti sampah baginya, seseorang yang bisa dihancurkan dengan lambayan tangannya. Raja Pohon beringin menjadi tenang. Apakah kamu takut aku akan membuang nyawaku? Jika membuang nyawamu itu berguna, mengapa kamu menyianyiakan nafasmu padaku? Provinsi Naga memimpin sembilan provinsi. Provinsi Naga berkuasa di antara sembilan kuali di dunia. Jika Anda melahap delapan provinsi dan menghabiskan waktu satu abad untuk mencernanya sepenuhnya, Anda mungkin memiliki peluang untuk menang. Anda baru melahap tujuh provinsi saat ini, dan hanya provinsi kabut yang benar-benar berasimilasi, jadi mengapa Anda harus mengakhiri hidup Anda sendiri? Huolong mengutak atik kuali Provinsi Naga. Aku masih tidak mengerti kenapa kamu kembali, apakah Anda ingin menjadi Dewa Dunia, tapi Anda bisa melakukannya lima ribu tahun yang lalu. Raja Pohon beringin bingung, dunia tingkat rendah tidak berguna bagi para penggarap yang kuat. Dengan budidaya dan pengejaran Huolong, mengapa dia kembali? Apa yang dia inginkan? Luo Ho Xiaoming bergumam, surga gua yang terberkati. Eh, sebenarnya ada yang tahu. Benar sekali, sembilan prefektur akan menjadi surga bagi sekte fenomena segudang saya. Huolong dengan bangga berkata, mengapa aku, Huolong, terjebak di dunia dan menjadi Dewa Dunia? Rekan Daois, kebijaksanaan Anda seluas lautan, dan tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat menandingi Anda. Sayangnya pengetahuan Anda kurang, dan ambisi Anda kurang. Seperti kata pepatah, tanpa ambisi, tidak ada kebijaksanaan. Bagaimana jalur kultifasi bisa membuat Anda menyusut kembali seperti ini? Dia mengangkat kuali provinsi naga tinggi-tinggi, dan auman naga bergema, mengguncang langit dan bumi. Dia berubah menjadi naga sejati emas dan memasuki kuali provinsi naga. Pola naga muncul di luar kuali, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat berenang mengelilingi kuali. Banyak gambar yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di keempat kuali. Ada lautan pepohonan di provinsi Kabut, gurun di provinsi Scarlet, padang rumput di provinsi Frost, pegunungan di provinsi Thunder. Gambar delapan provinsi berkumpul dalam satu kuali. Setiap cabang raja pohon beringin di berbagai provinsi bergetar seolah sedang menangkis sesuatu yang tidak terlihat. Warna-warna yang sangat indah terjalin di langit seperti aurora, berubah dan mengalir setiap detik. Ini adalah benturan antara hukum dunia. Semua orang mendongak, tapi mereka masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Li Qingshan tidak memahami detail pastinya, tapi setidaknya, dia memahami sesuatu. Raja pohon beringin telah ditipu. Pertemuan raja kerang dari Laut Meraj dan raja ngengat bulu embun beku jelas bukan kasus yang terisolasi. Mereka bahkan bisa dianggap sebagai penyintas yang beruntung. Kaisar pendiri yang telah menipu entah berapa banyak Raja Daemon dan pembudidaya hebat telah lama memahami apa yang dipikirkan Raja pohon beringin. Kuali Provinsi Naga adalah kail yang tersembunyi di dalam umpan. Sejak Raja Pohon beringin melahap Kuali Provinsi Kabut dan menjadi Dewa Provinsi Kabut, dia telah jatuh ke dalam perangkap. Yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah menghancurkan Kuali Provinsi Naga. Li Qingshan terbang, hendak menuju Provinsi Naga. Sebuah akar udara melilit pergelangan kakinya, dan suara Raja Pohon beringin terdengar di kepalanya, Qingshan, kamu tidak bisa melakukannya. Jangan masuk ke dalam jebakan. Sayang sekali aku telah mengecewakanmu dan kerja keras and kecil. Teman, kamu telah mengumpulkan kekuatan tujuh Kuali. Tidak bisakah kamu melakukan perlawanan? Formasi Istana Kekaisaran telah runtuh, dan saya masih tidak peduli dengan ikan busuk di gunung itu. Aku hanya perlu bertahan sebentar. Itulah yang dia ingin kamu pikirkan. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkanmu sebagai kejutan. Dia secara pribadi memalsukan sembilan Kuali, dan Kuali Provinsi Naga adalah inti dari sembilan Kuali. Saya tidak bisa bertahan terlalu lama. Saya tahu kekuatan Anda saat ini sepenuhnya melampaui Raja Daemon. Aku juga telah melihat pertarunganmu melawan mayat Kaisar, tapi ini berbeda. Jika Anda tidak pergi ke Provinsi Naga, dia tidak akan dapat melakukan apapun kepada Anda untuk beberapa waktu. Pergi ke Provinsi Frost dan naik dengan cepat. Raja Pohon beringin merasakan pecahan sembilan Kuali di tubuhnya melonjak, berkumpul kembali sepotong demi sepotong, samar-samar membentuk Kuali besar. Bahkan Kuali Provinsi Kabut yang telah meleles seluruhnya pun tetap sama. Hanya Kuali Provinsi Frost yang telah dimakan oleh dunia mini, jadi mustahil untuk menyusunnya kembali. Tiba-tiba, dia menyadari. Bahkan kebuntuan saat ini mungkin hanyalah ilusi. Li Qing San berhenti. Bukan hanya karena peringatan Raja Pohon beringin, tapi juga karena peringatan Roh Penyu. Pertanda besar kematian menyelimuti seluruh kekuatan hidupnya. Bahkan ketika dia menghadapi mayat Kaisar atau menara hantu, mereka tidak begitu menakutkan. Perjalanannya ke Provinsi Naga pasti akan berakhir dengan kematian. Dia telah mengalami kelahiran kembali dua kali, dan dia masih dalam kondisi lemah. Meskipun dia bisa mengalami kelahiran kembali sekali lagi, dia akan menjadi embryo burung Phoenix. Dia tidak akan bisa melawan atau melarikan diri. Beberapa lusin kultifator hebat berkumpul di Gunung Kepala Naga, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang besar. Sementara itu, siapa yang tahu berapa banyak trik lain yang disembunyikan oleh Istana Kekaisaran Gritsia, belum lagi nenek moyang pendiri Gritsia yang memegang kuali Provinsi Naga dan memiliki kekuatan yang tidak diketahui. Akibatnya, situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Li Qing Shan, apakah kamu cukup berani untuk menghadapiku dalam pertempuran? Suara Huilong mengandung auman naga yang dalam, bergema di sembilan provinsi. Itu setara dengan memprovokasi Li Qing Shan di hadapan semua orang. Li Qing Shan menarik napas dalam-dalam. Matanya setenang lautan. Huilong, kamu akan menyesal menanyakan pertanyaan ini. Menarik. Aku akan menunggumu di Provinsi Naga. Dengan itu, sehelai daun kuning melayang di hadapan Li Qing Shan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sebagian besar mahkota pohon berwarna hijau tua telah diwarnai kuning dalam sekejap. Dalam sekejap mata, semuanya berubah menjadi kuning, melayang di udara. Rasanya seperti rambut manusia memutih dalam semalam. Lautan pepohonan juga telah berubah menjadi lautan kuning. Raja Pohon, tangisan terdengar di seluruh Towering City. Cahaya tujuh warna tiba-tiba berkedip di antara puncak pohon, mengembun menjadi buah kebijaksanaan. Itu mendarat di tangan Little N. Itulah yang kita sepakati. Sayang sekali Anda masih kehilangan dua provinsi. Kamu menebasku sekali, jadi aku akan memotong dua provinsi. Raja Pohon beringin pernah berjanji bahwa ketika dia menjadi dewa sembilan provinsi, dia akan memadatkan buah kebijaksanaan tertinggi dan membiarkan Li Qingxian memberikannya kepada Little N. Cahaya kemasan melayang, dan Nyonya Teng berteriak kaget, kamu, ada apa denganmu? Raja Pohon beringin memandangnya dan menutup matanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa juga. Dalam sekejap, lautan pepohonan berubah menjadi abu. 1295. Sinar matahari menyilaukan. Tanpa kanopi seperti awan, kota mengjulang sudah lenyap, meninggalkan lanskap yang penuh lubang. Daemon, orang lain, dan orang barbar yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan melarikan diri. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mungkin tidak akan ada yang membayangkan begitu banyak makhluk hidup dan ras yang ada di lautan pepohonan. Li Qingxian hanya menatap ke arah utara dan berkata sambil berpikir, naga penyu. Nyonya Teng berlutut di tanah saat air mata mengalir di wajahnya, menimbulkan debu. Tiba-tiba, dia berdiri. Matanya dipenuhi kebencian saat dia terbang menuju provinsi naga. Ada kilatan cahaya putih, dan Little N menghalangi jalannya. Dia masih hidup. Nyonya Teng melihat buah kebijaksanaan di tangannya dan mengulurkan tangannya. Dia merasakan aura familiar yang tersembunyi jauh di dalam inti. Baru kemudian dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia mengungkapkan ekspresi sedih dan lembut. T tolong beri aku intinya. Ya. N kecil segera menelan buah kebijaksanaan. Buah kebijaksanaan yang baru lahir memadatkan 10 ribu tahun pengalaman dan pemahaman Raja Pohon Beringin. Informasi yang dikandungnya luar biasa-luar biasa. Tiba-tiba memperolehnya memberinya perasaan pencerahan. Dia tidak dapat mencernanya dengan segera. Dia meletakkan inti itu di tangan Nyonya Teng. Nyonya Teng mengepalkannya erat-erat saat air mata kembali jatuh. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Kita harus segera menanam benih ini. Ayo pergi ke Laut Selatan. Li Qingshan samar-samar merasakan sepasang mata menatapnya. Dia juga seseorang yang pernah menjadi dewa dunia. Dia tahu provinsi kabut telah berada di bawah kendali Turtle Dragon. Gu Yanying bertanya, apakah kita tidak akan pergi ke Provinsi Frost? Li Qingshan berkata, kuali Provinsi Frost mungkin sudah hilang, tetapi dengan kemampuan Turtle Dragon, melahap Provinsi Frost hanya masalah waktu saja. Tempat itu juga tidak kondusif bagi pertumbuhan tanaman. Laut Selatan sedikit lebih cocok. Gu Yanying tersenyum. Ya, dan kekasih lamamu juga ada di sana, Ratu Merfok. Li Qingshan memandangnya dengan bingung. Bahkan dia tidak mempertimbangkan hal ini ketika perubahan besar terjadi. Gu Yanying mengalihkan pandangannya dan melihat ke langit. Li Qingshan memasang ekspresi lucu di wajahnya. Ya, aku sedang mencari kekasih lamaku. Di kedalaman laut tak berbatas, di sebuah pulau terpencil dengan tumbuh-tumbuhan hijau, Nyonya Teng dengan khidmat menguburkan benih di tanah yang jauh dari tanah sembilan prefektur. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Tunas Lembut menembus tanah dan tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, pohon itu telah tumbuh menjadi pohon besar. Tentu saja, kota ini tidak bisa dibandingkan dengan kota langit yang mengjulang, juga tidak bisa dibandingkan dengan cabang manapun di masa lalu. Namun, jelas membawa aura Raja Pohon beringin. Bunga musim semi dan buah musim gugur, mekar dan menghasilkan buah, berakar dan berkecambah, itu adalah siklus yang lain. Wajah seorang anak kecil muncul di batang pohon, halus dan lembut. Ah, dia hidup kembali. Li Qingshan tertegun sejenak, merasa ada yang tidak beres. Dia dan Gu Yanying saling memandang. Bagus, bagus, kata anak itu sambil tersenyum. Cabang-cabangnya bergoyang maju mundur, seolah bersorak dan melompat ke girangan. Raja Pohon beringin. Ya, Li Qingshan. Li Qingshan, kan, saya ingat nama ini. Anak itu mengingatnya dengan serius dan berkata, ya, kami adalah teman baik. Anda telah banyak membantu saya. Sepertinya dia hanya mengingat konsep yang samar-samar ini. Li Qingshan berkata dengan heran, kamu tidak mungkin melupakan semuanya, kan? Tubuh halus nyonya teng bergetar, dan matanya membelalak. Aku masih samar-samar mengingat sebagian darinya. Bajingan tercela dan tak tahu malu itu, Cuolong, membuatku sangat kesulitan. Wajah anak itu dipenuhi amarah, tapi tidak banyak kebencian. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kenaifan. Dia berkata tanpa daya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Sebuah benih tidak dapat memuat begitu banyak kenangan, dan ia harus mengingat begitu banyak hal yang berkaitan dengan budidaya. Hal-hal lainnya biasa saja. Li Qingshan terdiam. Ia memahami bahwa Raja Pohon beringin yang tak terhitung banyaknya bukan hanya sumber kekuatan Raja Pohon beringin, tetapi juga landasan kebijaksanaannya. Kali ini, semuanya hancur, hanya menyisakan satu benih. Sebagian besar kenangan telah hilang bersamaan dengan itu. Apakah, apakah kamu masih mengingatku? Nyonya Teng berjalan ke depan dan bertanya dengan cemas. Anak itu mengerutkan kening dan menatap Nyonya Teng, terdiam beberapa saat. Aku, aku. Nyonya Teng ingin menjelaskan, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Potongan-potongan yang mereka habiskan bersama selama ribuan tahun telah menyatu menjadi lautan luas. Berapa banyak poin yang tersisa sekarang. Dia merasa sangat sedih, bahkan lebih sedih daripada saat dia ingin membunuhnya. Anak itu bergumam, aneh, aneh, begitu jelas. Kenangan yang berhubungan dengannya menempati hampir setengah dari ingatannya saat ini, bahkan lebih banyak daripada ingatan yang berhubungan dengan kultivasi. Ini karena sebagian dari ingatannya adalah tentang situasi umum negeri sembilan prefektur dan hubungan antar pribadi yang rumit. Itu juga sangat penting dalam budidaya. Raja Pohon beringin dulunya sangat baik kepada banyak orang. Dengan begitu banyak Raja Monster dan Raja Mutan di bawah komandonya, selama mereka memberinya sedikit bantuan, akan ada manfaat yang tak ada habisnya. Beberapa Raja Monster dari penebang kayu raksasa datang, menyatakan kesetiaan mereka kepadanya dan melindungi keselamatannya. Banyak Monster King lainnya juga datang, dan hampir semuanya hadir. Namun, ingatan ini juga tidak jelas dan bersifat umum. Biarpun jika dijumlahkan, itu tidak bisa dibandingkan dengan ingatan wanita berambut emas di depannya. Kebanyakan darinya hanyalah detail yang tidak penting dan percakapan sehari-hari yang tidak berarti. Semuanya sangat jelas, tanpa ada sedikitpun yang hilang. Wajah anak itu tiba-tiba membeku, seolah teringat sesuatu. Dengan wajah penuh penyesalan, dia berkata, maafkan aku. Aku idiot. Mohon maafkan aku. Ekspresinya sangat aneh hingga air mata hampir jatuh. Semua orang tercengang. Li Qing San menggaruk kepalanya. Raja Pohon beringin sebenarnya mengatakan bahwa dia idiot. Apakah ada yang lebih aneh dari ini di dunia ini? Bahkan perencana besar Cuolong mengakui bahwa kebijaksanaannya tidak ada bandingannya di dunia ini. Terlebih lagi, meskipun Raja Pohon beringin merasa bersalah terhadap Nyonya Teng, namun Nyonya Teng lah yang bersikeras menghalangi jalannya. Tidak peduli betapa bersalahnya perasaannya, meskipun dia harus memilih ratusan kali, itu tetap sama. Namun kini, dia justru terlihat sangat menyesal. Ini sungguh aneh. Nyonya Teng terkejut dan melemparkan dirinya ke pohon itu. Dia memeluk pohon itu erat-erat dan berkata, aku memaafkanmu. Huh, ini terlalu ketat. Baiklah, siapa yang memintamu menjadi tanaman anggur? Kata anak itu tanpa daya. Wajahnya yang halus dan cantik dipenuhi dengan kelembutan, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi dewasa. Dia, yang menempati hampir separuh ingatannya, sudah menjadi eksistensi terpenting dalam kehidupan barunya. Dia memilih dao baru. N kecil tiba-tiba berkata, apakah dia ingin menebus kesalahan masa lalunya? Gu Yanying juga menghela nafas. Keduanya memandang Li Qingshan secara bersamaan. Li Qingshan berkata, hei, kenapa kalian berdua menatapku? Dia tidak bisa tidak berpikir, jika mereka ingin memblokir daonya, dapatkah dia membunuh mereka? Tentu saja pertanyaan seperti ini sama membosankannya dengan meminta ibu dan istrinya untuk menyelamatkan terlebih dahulu jika mereka terjatuh ke air secara bersamaan. Namun, meskipun sembilan surga tidak ada, bisa menemani mereka juga merupakan kebahagiaan besar dalam hidup. Begitu pemikiran ini muncul, ia langsung lepas kendali. Satu demi satu, wajah menawan, anggun, atau lembut muncul. Itu akan menjadi harem yang sangat besar. Sambil menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran ini, dia mengangkat tangannya dan mengetuk batang pohon. Baiklah, ini yang disebut menghargai cinta daripada persahabatan. Sekarang, saya tidak perlu mengandalkan orang ini untuk memberikan saran yang berguna. Anak itu tiba-tiba berkata dengan ekspresi tegas, Kingshan, tinggalkan negeri sembilan prefektur. Di mata Li Kingshan, wajah Raja Pohon Beringin samar-samar tumpang tindih dengan wajah mantan Raja Pohon Beringin. Keduanya merupakan peringatan serius. Tinggalkan, begitu saja. Seribu dua ratus sembilan puluh enam. Tidak. Li Kingshan menjawab dengan tegas. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia seperti seekor harimau yang berjongkok di atas bukit tandus, mengertakan gigi dan hendak melahap seseorang. Jika dia ingin bermain denganku, maka aku akan bermain dengannya sampai akhir. Angin bertiup, dan awan berhamburan. Vegetasi di pulau itu bergetar. Ketika niat membunuh seseorang dilepaskan, dunia akan terbalik. Raja Mutan dan Raja Daemon semuanya merasa merinding. Dalam keadaan linglung, Li Kingshan tampak berkembang pesat hingga dia memenuhi sekelilingnya. Dia berubah menjadi harimau angin, berdiri di laut selatan dan menatap ke arah Provinsi Naga di utara. Di Provinsi Naga yang jauh, Nenek Moyang Pendiri Silong disembak oleh rakyatnya. Tiba-tiba, hatinya bergetar, dan dia merasakan sesuatu. Bibirnya membentuk senyuman. Menarik. Ada apa? Yang mulia? Tidak ada. Semuanya seperti yang kuharapkan. Hui Long, tunggu saja. Li Kingshan sangat gembira. Jika dia mundur kali ini, semangat juang iblis harimau pasti akan mengalami kemunduran besar, dan akan sulit baginya untuk maju lebih jauh. Terkadang, kesabaran dan penyembunyian penyuruh diperlukan, tetapi kesabaran bukanlah untuk terus melakukannya. Penyembunyian juga tidak hilang. Si King masih hidup, dan penasihat kekaisaran kiri masih hidup. Bagaimana dia bisa menyerahkan tanah seluas itu begitu saja? Jika bahkan seorang kaisar manusia yang sangat sedikit pun dapat memaksanya mundur, lalu apa gunanya melawan wilayah iblis dan melawan Kiongki. Inilah yang dimaksud dengan menyakiti harimau. Namun, tekad saja tidak cukup untuk melukai sehelai rambut pun di huilong. Meningkatkan kekuatannya sendiri adalah hal mendasar. Saat ini, transformasi kera iblis adalah kelemahan terbesarnya. Mempraktikkan metode memancing di bulan oleh iblis kera sebenarnya sangat sederhana, yaitu melakukan apapun yang diinginkannya. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, bebas, dan melakukan apapun yang dia inginkan. Dia bahkan bisa memancing bulan dari air jika dia mau. Tidak peduli apakah itu bodoh atau buruk. Bahkan jika dia mengabaikan rencana penyuruh, pengekangan burung Phoenix, kekeras kepalaan iblis lembu, dan penghasutan iblis harimau, dia sama sekali mengabaikannya. Dia hanya mencari kesenangan. Kata, kesenangan, kedengarannya sederhana, tapi berapa banyak orang di dunia yang mampu mencapai hal tersebut. Siapa yang tidak bisa memikirkan pro dan kontra? Siapa yang tidak bisa memikirkan apakah itu baik atau jahat? Namun, Li Qingshan kebetulan ahli dalam hal ini. Niat membunuhnya yang tajam menghilang, digantikan oleh senyuman. Dia sangat bersemangat, tapi itu juga agak lucu. Selama tahun baru, saat anak nakal melempar petasan ke kaki Anda, biasanya wajahnya dipenuhi kebencian yang naif. Raja Mutan dan Raja Monster tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Baru saja, mereka setidaknya mengerti bahwa niat membunuh Li Qingshan tidak ditujukan pada mereka. Hanya saja dia terkena dampak gempa susulan. Tapi sekarang, dia merasa bisa memenggal kepala siapapun dan menendangnya seperti bola kapan saja dan tanpa alasan apapun. Tidak peduli bagaimana temperamen Raja Iblis Bulan Utara ini berubah, tidak mungkin untuk mengabaikannya. Mereka tampak seperti tidak bisa dianggap enteng. Namun, jika itu dia, mungkin kita benar-benar bisa mengalahkan Kaisar Manusia Fenglong. Bagaimanapun, kera iblis tetaplah iblis. Seseorang tidak boleh meremehkan kekuatan destruktif seorang bocah nakal. Li Qingshan tiba-tiba melayang ke langit, berjungkir balik beberapa ratus kali di udara, dan melompat ke laut. Hampir pada saat yang sama, Li Qingshan lainnya bergegas keluar dari laut dan terbang ke utara. Itu adalah bayangan cermin dirinya yang lain. Dia tidak menjelaskan apapun kepada Gu Yanying, Luo Hou Xiaoming, atau Little N. Mereka tidak membutuhkan penjelasannya, karena mereka mengerti bahwa dia bertekad untuk bertarung, mereka siap. N kecil melayang pergi. Dia memiliki banyak sumber daya di tangannya, tetapi dia tidak punya waktu untuk menggunakannya. Dia tidak pernah punya waktu untuk menggunakannya. Sekarang setelah dia mendapatkan semua relik Kui Lingguo dan sebagian besar tubuh mayat Kaisar Kuang Tianyu, dia dapat selanjutnya memadatkan tubuh tulang putih dan berbagai artefak tulang putih. Dia juga perlu menyempurnakan artefak tulang putih lainnya, jubah tiga pemakaman. Gu Yanying juga melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, menghilang dalam sekejap mata. Luo Hou Xiaoming menemukan tebing di pulau itu dan mengeluarkan benda berbentuk oval yang ditutupi lapisan cahaya merah. Dalam waktu singkat, Gu Yanying telah mendapatkan lapangan asura untuknya. Raja Mutan dan Raja Daemon mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Pohon Beringin, meninggalkan Raja Penebang Raksasa untuk menjaga tempat itu. Tidak peduli seberapa setianya dia, dia masih memiliki banyak anggota klan yang harus diurus. Raja Daemon memiliki wilayahnya sendiri, jadi mereka tidak bisa tinggal di pulau kecil ini. Mereka hanya bisa membantu pada saat-saat genting. Nyonya Teng berubah menjadi sulur matahari emas dan dengan lembut melilit pohon beringin besar itu. Bunga matahari yang mekar menyerap indahnya sinar matahari laut selatan dan menyuntikkan kekuatan spiritual yang hangat ke dalam pohon beringin besar. Paman, kamu pernah membantuku sebelumnya. Sekarang giliranku untuk membantumu. Tanaman merambat tidak hanya mencuri nutrisi pohonnya. Anda harus mendengarkan saya di masa depan. Pohon dan pamannya adalah lelucon yang dia buat saat pertama kali memperoleh kecerdasan. Dia tercerahkan olehnya ketika dia pertama kali belajar berbicara, jadi dia tidak tahu perbedaan antara keduanya. Sekarang dia memikirkannya, dia punya perasaan yang berbeda. Pohon beringin besar itu sedikit bergetar, mekar dengan gugusan warna merah jambu cerah di bawah sinar matahari. Nyonya Teng berkata dengan terkejut, kamu, kamu sedang mekar. Membesarkan loli itu sangat penting. Li Qingshan menghela nafas secara emosional. Setelah melalui bencana, orang yang tetap berada di sisi Raja Pohon beringin pada akhirnya tetaplah Nyonya Teng, yang dibesarkannya dari tanaman menjadi Raja Daemon. Gong Yuan mengerutkan kening dan berkata, apa katamu? Ini adalah istana kristal merfok di Laut Selatan. Langit beriak dengan bayangan air. Itu seperti mimpi dan ilusi, memicu penampilan menakjubkan wanita itu. Dia seperti seorang dewi. Ekornya yang ramping bergoyang mengikuti ombak, Li Qingshan tidak menjawab. Dia menatapnya dan mengagumi kecantikannya. Gong Yuan merasa sedikit tidak nyaman. Setelah bertahun-tahun, para kultifator memiliki konsep waktu yang berbeda dengan manusia. Manusia merfok memiliki umur yang lebih panjang dan hidup di laut dalam, sehingga mereka kurang peka terhadap waktu. Namun, mereka jelas merasakan perasaan terpisah. Sekarang, pria ini telah kembali, dan dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Potongan-potongan waktu yang mereka habiskan bersama muncul lagi di benaknya. Li Qingshan berkata, Tahukah kamu mengapa aku harus bertarung? Mengapa? Aku tidak ingin wanitaku tunduk pada pria lain. Setelah sembilan provinsi disempurnakan menjadi surga oleh Fenglong, segala sesuatu di dalamnya akan berada di bawah kendalinya. Sekalipun dia berada di Laut Selatan, dia tidak akan mampu mempertahankan posisinya. Dia tidak punya pilihan selain tunduk pada dinasti Xia Besar. Tatapannya yang membara menyebabkan riak di hati Gong Yuan yang dalam dan dingin. Namun, dia mempertahankan arogansi mulia dan dingin dari Ratu Merfok dan membuang muka. Siapa wanitamu? Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Oh! Li Qingshan menerkam ke depan dan mencium bibir dinginnya dalam-dalam. Gong Yuan meronta dan mendorong dadanya dengan tangannya. Buntut ikannya bergoyang. Sekarang, kekuatan Li Qingshan secara alami memiliki keuntungan yang luar biasa. Namun, dia tidak berjuang sampai mati. Kalau tidak, ini adalah Crystal Palace dan dia tidak akan bisa melakukan apapun yang dia mau. Li Qingshan berkata, mari kita berkultifasi ganda. Jantung Gong Yuan berdetak kencang. Dia menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia memahami bahwa kultifasi ganda kali ini akan berbeda dari waktu sebelumnya. Li Qingshan menggendongnya dan terbang keluar dari Crystal Palace. Mereka tenggelam ke kedalaman laut, sampai ke dasar. Rambut panjang Gong Yuan berkibar dan pakaiannya berantakan, memperlihatkan tubuhnya yang sempurna seperti batu giyok. Di air laut yang dingin ini, lambat laun menjadi hangat. Mata dinginnya berbinar-binar, seolah dia ingin melihat Li Qingshan dengan jelas. Tubuh berotot Li Qingshan sudah telanjang bulat. Dia melihat ini dan tidak merasa malu. Dia balik bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Pertanyaan ini sepertinya agak berlebihan. Seorang pria dan wanita sendirian, saling berhadapan dengan hati telanjang, apalagi yang bisa mereka lakukan. Namun Li Qingshan berpikir serius sejenak dan menjawab dengan serius, saya ingin memulai harem. Ia, pikiran yang sempat terlontar dari benaknya belum lama ini, langsung terlontar lagi saat ia memutuskan untuk melakukan apa yang diinginkannya. Seperti monyet kecil, ia berguling-guling di lantai dan berteriak, mulai harem. Mulai haremnya. Mulai harem. Harus dikatakan bahwa gagasan ini sangat bodoh. Ketika dia putus dengan Han Kyungzi selama pernikahannya, dia sudah mengerti bahwa nasib mereka telah berakhir. Saat itu, di Laut Selatan ini, meskipun dia memiliki banyak peluang, dia tidak pernah benar-benar melakukan apapun pada Gong Yuan, meskipun dia tahu bahwa Gong Yuan memiliki perasaan padanya. Di jalan menuju sembilan surga ini, mereka tidak bisa mengikuti jejaknya. Bukankah ini keputusan yang paling cerdas? Dia tidak ingin mereka terlibat olehnya dan tidak ingin mengganggu kultivasi mereka. Apakah tidak ada kasih sayang dalam hal ini? Oleh karena itu, gagasan ini tidak hanya bodoh, tetapi juga sangat buruk. Namun sekarang, dia tidak mempedulikan hal ini. Sepertinya dia sedang mabuk oleh keindahan bulan di dalam air. Dia tidak bisa menahan diri untuk meraihnya. Sekalipun itu pada akhirnya hanya ilusi, sekalipun ia menyakiti hati seseorang dan berakhir dengan hati yang penuh kekecewaan dan frustasi. Dia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia masih harus mencoba lagi dan lagi, setiap kali dipenuhi dengan harapan dan antisipasi. Mungkin suatu hari nanti, dia bisa menangkap bulan dan tidak menyesal. Jantung Gong Yuan berdebar-debar, dadanya yang penuh naik turun. Kalau begitu, bolehkah aku menolak? Tidak, Li Qing Shan tersenyum dan memeluk pinggang rampingnya, memeluknya rat-rat. Baik-baik saja maka, Gong Yuan menunduk, ekor ikan birunya bergoyang. Sisik-sisik berkilau dan tembus pandang melayang, menaburkan bintik-bintik cemerlang ke bawah, berubah menjadi sepasang kaki yang ramping dan sedikit melengkung. Dan jika dikurangi sedikit maka akan menjadi kurus. Mereka tertutup rapat, seolah belum beradaptasi dengan perubahan ini. Meskipun dia tidak berkata apa-apa lagi, meski ekspresinya masih sedikit dingin, ini sudah menjadi hal paling berharga yang bisa diberikan putri Duyung kepada seorang pria. Li Qing Shan tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai lembut ciptaan paling sempurna di dunia ini. Emosi pun melonjak di dadanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia masih memiliki hati manusia. Namun, benda ini terlalu rumit, tidak dekat dengan hati dewa atau iblis manapun, itulah sebabnya dia selalu melindunginya dengan sangat baik, tidak pernah mengungkapkannya dengan mudah. Dia seperti anak kecil yang berfantasi, kalau saja saya memiliki kegigihan setan lembu, saya tidak akan dikalahkan oleh kesulitan. Andai saja saya memiliki keberanian setan harimau, saya akan mampu menghadapi semua musuh yang kuat. Jika hanya saja aku memiliki kecerdasan penyuruh, aku akan dapat menghindari bahaya apapun. Kalau saja aku memiliki kebangsawanan burung phoenix, aku akan dapat menghindari semua godaan. Kalau saja aku memiliki kebahagiaan iblis kera, aku akan bisa bebas. Namun, ketika manusia dilahirkan ke dunia, mereka akan selalu berjuang untuk bertahan. Mereka akan ragu-ragu dan pengecut. Mereka akan menanggung rasa sakit dan menjadi rendah hati serta tersesat. Mereka tidak akan memiliki satu hari pun yang bahagia. Mereka tidak akan memiliki satu momen pun kebebasan. Alhasil, siapapun yang menginginkan hati manusia harus dibuang dengan harga murah. Namun, dia masih enggan berpisah dengannya. Hati manusia yang mungil ini mampu melahirkan segala macam kegigihan, keberanian, kebijaksanaan, dan keluhuran budi. Itu bisa membuatnya merasakan berbagai kegembiraan hidup. Tidak peduli bagaimana para dewa dan iblis bertarung dan bagaimana mereka terus-menerus mencari dalam kebingungan, mungkin mereka dapat menemukan jawaban yang bahkan para dewa dan iblis pun tidak dapat memahaminya. Yuaner, Li Qingshan menempelkan dahinya ke dahinya dan memanggil dengan lembut sambil tersenyum. Dia dengan lembut membuka kakinya dan menyatu dengannya. Gelombang melonjak di jurang. Astronomi mengambang. 1297 Rasa dingin menyerbu ke dalam organ tubuhnya seolah bisa membekukan jiwanya. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik nafas. Yang keluar hanyalah air laut sedingin es sebelum dihembuskan perlahan. Dia segera mengedarkan metode penindasan laut penyuruh sekuat yang dia bisa. Potongan cangkang mendalam milik penyuruh muncul dalam kegelapan, membentuk bola dan membungkusnya. Arus selokan yang begelombang di jurang laut berangsur-angsur meredah, seperti Gong Yuan dipelukannya. Gong Yuan membuka matanya. Mereka bersinar seperti bintang malam, biru tua seperti es yang pecah, begitu dalam hingga seperti Ruinsen yang legendaris, tapi saat ini mereka beriak. All Water to Ruinsen mulai beroperasi juga. Ini sangat mulus. Dia tidak tahu apakah kekuatanlah yang mendorong emosinya, atau apakah emosilah yang mendorong kekuatannya. Rasa gembira dari lubuk jiwanya mengalahkan ketidaknyamanan ekor ikannya yang terbelah. Jantungnya berdetak kencang, dan sedikit rasa malu melintas di matanya. Dia sama sekali tidak mirip dengan ratu duyung yang dingin dan mulia itu. Awalnya, ini hanya masalah tanpa konsekuensi. Jika dia menginginkannya, maka dia akan memberikannya padanya. Bukannya dia punya pilihan lain. Sejak dia jatuh cinta bertahun-tahun yang lalu, dia sudah memutuskan bahwa itu hanya dia. Merfolk tidak berubah-ubah seperti manusia, apalagi dia. Daripada mendeskripsikannya sebagai akibat dari emosinya, lebih tepat mendeskripsikannya sebagai hasil dari penilaian rasionalnya. Dengan identitas, kultivasi, dan usianya, pada dasarnya mustahil baginya melakukan apapun untuk pria. Akibatnya, meski dia mengatakan sesuatu yang bodoh seperti memiliki harem, dia akan membiarkannya begitu saja. Kalau tidak, bahkan wanita duyung biasa pun tidak akan pernah menerima hal seperti itu, apalagi dia. Kegilaan para wanita merfolk membutuhkan respons yang setara. Namun, dia sudah lupa seperti apa dirinya sebelum bertemu Li Qingxian. Terkontaminasi oleh kekuatan Ruinsen, hatinya dipenuhi rasa sakit dan keheningan yang mematikan. Dia hampir menderita penyimpangan Qi. Dia secara pribadi telah menenangkannya dan mengambil hati sanubarinya. Itu hanya karena mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kekuatan Ruinsen kembali unggul, sangat mempengaruhi kemauannya. Hasilnya, dia mendapatkan rasa percaya diri yang aneh lagi, percaya bahwa dirinya adalah wanita yang dingin. Namun, Li Qingxian berhasil menembus pikirannya dengan mudah sekali lagi. Dia mengerutkan alisnya sedikit di bawah mahkota kristal. Lapisan es di wajah cantiknya mencair, membuatnya tampak lebih lembut, tapi sekarang ada sedikit rasa pahit. Yuaner, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu puas sekarang? Gong Yuan mengertakan gigi dan secara naluriya ingin menutup kakinya, tapi dia hanya bisa melingkarkannya di pinggang Li Qingxian. Li Qingxian memeluk pinggangnya yang ramping dan ramping dan mengambil kesempatan itu untuk mendekatkan tubuh mereka. Mendengarkan erangannya yang sangat manis, dia tersenyum dan berkata, Saya sangat puas. Untungnya, aku tidak membiarkanmu pergi. Jika tidak, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup saya. Gong Yuan menghela nafas pelan. Saya agak bisa berempati dengan perasaan saudara perempuan saya. Kemudian, dia berkata dengan marah, Ini benar-benar tidak masuk akal. Kamu benar-benar, orang yang kekanak-kanakan. Li Qingxian mengangkat alisnya. Dia bisa dengan tenang menerima dia memanggilnya tercela, tidak tahu malu, atau sombong. Namun, ia tidak bisa menerima kata, kekanak-kanakan, karena ia memang tidak bisa membantahnya. Dari segi usia, dia memang jauh lebih muda dari Gong Yuan. Apakah pilihanku bahkan lebih buruk daripada para pemakan api? Sedikit lebih baik, Gong Yuan memberitahunya tentang persyaratan pasangan Putri Duyung. Dibandingkan dengan rasa jijik yang dia rasakan terhadap para pemakan api, pada akhirnya dia masih menerimanya dengan enggan. Li Qingxian tidak bisa menahan tawa. Kebencian ini sungguh tidak ada habisnya. Dia juga bersyukur ibu Rusin telah merendahkan dirinya. Dia dengan lembut membelai wajahnya. Aku bukan orang baik, namun, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu dan melindungi Anda. Saya sangat kuat. Meskipun sulit untuk memuaskan kedua belah pihak, bekerja keras dalam mengejar kekuatan bukannya tanpa manfaat. Jika dia tidak terus-menerus menjadi lebih kuat, para pemakan api pasti sudah menembus istana kristal sejak lama. Mungkin keduanya akan mati. Bahkan jika mereka saling jatuh cinta, bagaimana mereka bisa memulainya? Tragedi bahkan lebih mengharukan, asalkan tidak menimpa mereka. Ini juga harga yang harus kubayar untuk mengejar kekuatan. Gong Yuan menghela nafas. Jika bukan karena fakta bahwa dia mempraktikkan all water to ruins end, meninggalkan cacat besar di hatinya, mengapa dia bisa berhasil dengan begitu mudah? Di bawah pengaruh kekuatan ruins end, di satu sisi, dia bisa tetap dingin sampai akhir, tidak terpengaruh oleh apapun, tapi di sisi lain, saat dia menghadapinya, dia tampak sama sekali tidak berdaya. Faktanya, dia bahkan secara naluriah mendambakannya. Itu pada dasarnya adalah takdir pertemuan. Ketika rasa sakit yang merobek berangsur-angsur meredah, dia melingkarkan lengannya di leher Li Qingshan dan berinisiatif untuk mencium bibirnya. Karena rasa malunya, dia terlihat agak canggung. Li Qingshan akhirnya bisa menyerang secara sembarangan. Rangan mempesona terdengar di telinganya. Di bawah penanaman ganda, pikiran mereka terhubung, dan pikiran mereka beresonansi. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa melebihi apapun. Beberapa saat kemudian, Gong Yuan bersandar di dada Li Qingshan. Dia kelelahan dan puas, sebenarnya terlihat sedikit lembut. Pengaruh kekuatan Ruinsen telah ditenangkan oleh roh penyu, jadi dia menunjukkan kelembutan alami Putri Duyung. Li Qingshan membelai punggungnya yang mulus dan ramping, bergerak ke bawah, meraih gundukan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak lagi. Jangan bergerak, Gong Yuan berkata dengan kesal. Tubuhnya tidak sekuat miliknya. Dia mempertahankan postur ini hanya karena dienggan berpisah dengannya. Kalau begitu aku akan mencari orang lain, kata Li Qingshan sambil tersenyum. Jangan berani, Gong Yuan berkata dengan marah, segera menunjukkan keagungan Ratu Putri Duyung. Dia memancarkan rasa dingin dari seluruh penjuru. Kenapa aku tidak berani? Li Qingshan tidak pernah diancam. Berbagai wajah muncul secara alami di kepalanya. Kalau begitu kesal, Gong Yuan sangat marah hingga tubuhnya sedikit gemetar. Dia segera memutuskan hubungan antara pikiran mereka dan menopang dirinya, hendak pergi. Li Qingshan tersenyum. Oh, betapa mengesankannya Anda, yang mulia. Namun, dia melihat air mata di pipinya berubah menjadi kristal mutiara Putri Duyung. Dia tidak bisa tidak terkejut. Dia tidak pernah mengira dia akan menjadi seperti itu. Dia segera menariknya ke dalam pelukannya dan menghiburnya. Apa yang kamu tangisi? Aku hanya mengatakannya dengan santai, memikirkannya secara acak. Gong Yuan memalingkan wajahnya. Apa hubungannya kesedihan di hatiku denganmu? Kamu bisa pergi dan memulai haremu. Namun, saya, Gong Yuan, pasti bukan salah satu dari mereka. Li Qingshan tersenyum pahit. Bersikap lembut seperti air bahkan lebih sulit diatasi daripada bersikap dingin seperti es. Jalan harem ini masih panjang. Namun, perasaan ini lumayanlah. Lagipula dia tidak ingin pergi. Setelah itu, mereka kembali ke Crystal Palace sambil bergandengan tangan. Gong Yuan tidak menyembunyikan hubungan mereka sama sekali. Air yang lembut seperti itu mengejutkan semua Putri Duyung dan mengejutkan Li Qingshan. Setelah itu, dia ingin mengadakan pernikahan akbar untuk mereka. Sangat penting bagi Putri Duyung untuk memilih pasangan seumur hidup. Terlebih lagi, itu adalah Ratu Putri Duyung. Aku masih berhutang pernikahan pada seseorang. Di kamar tidur mewah Gong Yuan, Li Qingshan berbaring di pangkuannya. Berbagai adegan dengan Han Qiongzi muncul di benaknya. Saat itu, dia sudah bersiap untuk naik. Dia tidak ingin melibatkannya dengan dendam yang dia bentuk. Dipenuhi rasa bersalah, dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menikahi siapapun lagi. Meskipun Gong Yuan sedikit kesal, dia lembut dan toleran. Dia rela menunda pernikahannya. Dia hanya berkata, Namun, saat kamu bersamaku, kamu hanya bisa memikirkanku. Jika hal ini diucapkan oleh wanita biasa, itu hanya ucapan biasa saja. Namun, mereka mempertahankan koneksi telepati hampir sepanjang waktu. Tentu saja. Setelah tinggal di Crystal Palace selama beberapa hari, keduanya berpegangan tangan dan melakukan perjalanan bersama, menyaksikan pemandangan laut selatan yang menakjubkan. Namun, mereka tidak sekadar memanjakan diri di negeri kelembutan. Pada saat yang sama, Li Qingshan mengendalikan klon cerminnya untuk melakukan sesuatu yang besar di sembilan wilayah. 1298. Bulan yang cerah tergantung di langit, cahayanya mengalir seperti air. Di sebuah rumah bambu kecil di hutan bambu terpencil. Sebuah lampu seukuran kacang polong dikelilingi oleh lapisan kegelapan seolah-olah akan padam kapan saja. Seorang pria parubaya membungkuk di atas meja dan menulis dengan kecepatan tinggi, sama sekali tidak terpengaruh oleh kegelapan. Faktanya, dengan kultivasinya, dia bisa melihat dengan jelas meski dalam kegelapan. Setidaknya, dia bisa membuka jendela. Lampu ini hanya untuk menciptakan suasana. Mengenai suasana seperti apa, dia tidak jelas. Bagaimanapun, manusia pasti akan menyalakan lampu di malam hari. Dan apa yang dia tulis adalah untuk dibaca oleh manusia. Kisah pedang surgawi dan pedang naga sangat populer. Ia menulis lanjutannya, kisah keturunan Cheng Aniu. Mereka pertama-tama mengembangkan teknik ilahi tanpa batas sembilan yin dan sembilan yang es dan api di pulau es dan api, kemudian bertempur di kota terlarang, menghancurkan Zuzongba, dan menyatukan dunia. Kemudian, mereka pergi menuju kultus Ming Persia dan menangkap wanita suci Xiao Zhao. Tentu saja, selama proses ini, dia sudah memiliki harem yang terdiri dari tiga ribu wanita cantik. Sekarang dia sedang mempertimbangkan apakah akan menerima tajkis ratu naga baju ungu. Dari sudut pandang manusia, usianya tampak agak tua, tetapi bagi para kultifator, itu bukan apa-apa. Seni bela diri dalam buku ini sangat kuat, setidaknya dia bisa dianggap setengah seorang kultifator. Jika itu adalah wanita biasa, itu akan baik-baik saja, tapi itu adalah Xiao Zhao-nya. Senyuman misterius muncul di wajahnya, tampak agak menyedihkan dalam bayang-bayang api. Matanya berkedip, dan dia hendak menulis. Lampu tiba-tiba padam, meninggalkan kepulan asap hijau. Sosok pria itu sedikit gemetar, seolah baru saja bangun dari mimpi indah, tampak agak linglung. Melihat noda tinta di kertas, dia menghela nafas panjang. Dia bangkit dan membuka jendela bambu, memandangi danau ular naga yang tenang dengan ekspresi yang sangat suram. Hutan bambu sudah lama mati, dan tidak ada ikan di danau. Dia adalah satu-satunya orang yang masih hidup yang tersisa di danau ular naga. Jika bukan karena mencari inspirasi, dia tidak akan kembali. Secara kebetulan, terjadi perubahan di alam hantu lapar, jadi dia mengaktifkan formasi di Pulau Kludwisep dan bersembunyi di sini untuk menulis bukunya. Inspirasinya cukup banyak, tapi kalaupun dia selesai menulis, berapa banyak orang yang mau membacanya. Dunia berada dalam kekacauan, novelis hampir mengalami pukulan fatal. Puisi bisa dibacakan sendiri, esai bisa diungkapkan, tapi novel harus dibaca, kalau tidak, tidak ada bedanya dengan melamun. Eh, apa itu? Dia melebarkan matanya dan melihat bulan sabit muncul dari cakrawala. Itu jauh lebih besar dari bulan di langit, tapi tidak secerah itu. Itu bersinar dengan cahaya biru. Ia tidak terbang keluar dari cakrawala, tetapi tumbuh semakin besar, seolah-olah ia adalah makhluk hidup. Pria itu merasa tidak nyaman. Saat dia hendak menyelinap pergi, dia tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya ada sosok yang berdiri di bulan setengah biru. Dia melihat lebih dekat dan melihat orang itu memiliki rambut merah dan mata merah. Pria yang sangat tampan itu tidak lain adalah Raja Iblis Bulan Utara. King Shan. Liu Chuan Feng. Li King Shan menoleh untuk melihatnya. Menginjak setengah bulan biru, dia tiba di Danau Ular Naga. Baru saja Liu Chuan Feng menemukan bahwa setengah bulan biru memang makhluk hidup. Tubuhnya sangat besar, dan hanya sebagian saja yang terlihat, namun sudah setinggi gunung. Seseorang harus melihat ke atas untuk melihat Li King Shan, yang berdiri bersila di atasnya. Tapi itu juga terlihat samar-samar. Di bawah cahaya bulan, itu seperti mimpi, membuatnya bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Kalau tidak, bagaimana monster seperti itu bisa ada di dunia? Li King Shan berkata, Ayo. Liu Chuan Feng menyimpan naskah itu dan terbang ke punggung binatang raksasa itu. Dia ragu-ragu, tidak berani menginjaknya secara langsung. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat bahwa seluruh pulau Kludwisep telah ditelan oleh binatang raksasa itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Li King Shan teringat bahwa dia telah bertempur hebat dengan Chu dan Xing untuk mengepung pulau Kludwisep ini. Sekarang setelah dia menghancurkannya dengan tangannya sendiri, dia merasa sedikit emosional. Namun, tempat ini telah terkontaminasi oleh ki kematian alam hantu lapar dan berubah menjadi tanah kematian, jadi dia tidak dengan sengaja mengendalikan lemak kecil biru tua. Dalam sekejap mata, ia telah menelan sebagian besar danau ular naga. Liu Chuan Feng ingin mengatakan sesuatu, tapi berhenti. Murid sekolah baru yang telah ditolak oleh seratus sekolah dan berakhir di pulau Kludwisep sekarang menjadi raja iblis agung yang terkenal di dunia. Li King Shan tersenyum dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Aku, kembali untuk melihatnya. Apakah Paman Fu baik-baik saja? Dia sudah meninggal. Mata Li King Shan berbinar, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Bertahun-tahun yang lalu, Sun Fu baik sudah menjadi orang tua. Bertahan dalam satu kesengsaraan surgawi sudah menjadi batasnya. Mungkin dia meninggal karena usia tua, atau mungkin dia mengalami kecelakaan. Kematian bagaikan lampu yang padam, dan tidak lagi penting. Pada saat ini, mengenang masa lalu pun terasa megah. Dia hanya berkata, saya bukan lagi murid sekolah novel. Jimat ilahi ciptaan agung telah mendarat di dunia kecil, jadi dia tidak dapat memadatkannya lagi. Apakah kamu di sini untuk menghancurkan bukti? Liu Chuan Feng mau tidak mau bertanya. Saat itu, ketika Liu Qing Shan menjadi murid sekolah novel, dia dipandang sebagai orang yang sangat terhina. Meski kemudian menjadi terkenal, ia masih jauh dari mampu menandingi aliran Buddha, Taoisme, militer, dan Mohisme. Jika itu yang terjadi, dia akan berada dalam bahaya. Pikiran iblis sangat sulit diprediksi. Liu Qing Shan tertawa terbahak-bahak. Mampu masuk sekolah novel adalah keberuntungan terbesarku. Jika bukan karena jimat ilahi ciptaan besar, dia mungkin sudah mati di dunia kecil. Tidak peduli seberapa mendalam teknik budidaya sekolah lain, itu tidak ada gunanya. Apalagi sekolah novel memang yang paling menarik di antara ratusan sekolah. Meski sedikit lebih lemah, bagi iblis kera, menjadi menarik lebih penting dari apapun. Li Qing Shan, apa yang kamu coba lakukan? Liu Chuan Feng terkejut. Sebab, kalimat ini tidak datang dari langit di atasnya. Sebaliknya, suara itu datang dari cakrawala dan terdengar ke segala arah. Isinya sangat bermartabat, seolah-olah dewa telah turun ke dunia fana. Hal itu membuatnya ingin bersujud di tanah. Li Qing Shan mengejek, Cuo Long, kamu akhirnya tidak tahan lagi. Cuo Long, nama ini sangat familiar. Mungkinkah? Mata Liu Chuan Feng membelalak saat dia melihat sekeliling. Dia tidak menemukan jejak kaisar Tai Zhu dari Gritsia. Sebaliknya, ia menemukan jurang besar yang berkelok-kelok dari cakrawala. Jutaan ton tanah dan batu telah jatuh ke dalam perut binatang besar di bawahnya. Tahukah kamu seberapa serius konsekuensinya? Cuo Long berteriak dengan marah. Tentu saja. Li Qing Shan tersenyum. Binatang pemakan luar angkasa telah melahap seluruh danau naga dan ular. Ia terus menjelajahi daratan, melahap semua yang ditemuinya. Meskipun ia dibatasi oleh hukum dunia dan tidak dapat melepaskan kekuatannya di luar angkasa, melahap sebagian tanah dan batu bukanlah masalah setelah ia sedikit beradaptasi. Peringatan Raja Pohon beringin memang keras, tapi itu juga membuktikan satu hal. Cuo Long tidak bisa meninggalkan provinsi naga. Dia bahkan tidak bisa meninggalkan gunung kepala naga. Memurnikan sembilan provinsi menjadi tanah yang diberkati jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam satu atau dua hari. Mari kita lihat apakah Anda dapat memurnikan lebih cepat atau saya dapat melahapnya lebih cepat. Si Long berkata dengan tegas, Kau menghancurkan dunia ini. Terus, aku bisa menyelamatkan dunia ini, tapi aku juga bisa menghancurkannya. Li Qing Shan menutup telinganya, dan ekor kera bergoyang di belakangnya. Setan kera tidak keras kepala atau gila, tetapi sifat iblisnya tidak lebih lemah dari setan lembu atau setan harimau. Sebaliknya, hal itu tidak dapat dipahami dengan akal sehat. Cuo Long berkata, Kau membalik keadaan hanya karena kau tidak bisa memenangkan permainan catur. Bukankah tindakanmu terlalu tidak sopan? Li Qing Shan melompat dan berubah menjadi kerah hitam, menunjuk ke langit dengan marah. Hentikan omong kosong itu. Jika kamu punya nyali, lawan aku, atau kembalilah ke dunia fanamu. Jika Anda benar-benar berpikir Anda sedang bermain catur, maka saya akan menghancurkan papan catur itu tepat di depan wajah Anda. 1299 Ledakan Sambaran petir menyinari langit, mengubah dunia menjadi putih seolah-olah langit sedang murka. Liu Chuan Feng bergidik saat dia berbaring tengkurap di punggung binatang penelan kekosongan. Dia merasa seolah-olah petir hendak menyambar kepalanya. Dia menatap dengan tercengang pada sosok yang menatap ke langit dan tertawa dengan arogan, tidak ragu sedikitpun. Cuo Long berkata, Li Qing Shan, jika kamu ingin menghancurkan dunia, dunia akan menghancurkanmu. Li Qing Shan juga bisa merasakan permusuhan dari surga. Jika dia adalah putra tercinta dunia ketika dia berperang melawan mayat kaisar, maka dia adalah putra surga yang memberontak sekarang. Semua ini sudah sesuai ekspektasinya, itulah sebabnya dia ragu-ragu saat itu. Dengan mengambil langkah ini, dia akan menghancurkan apa yang ingin dia lindungi dan menjadi musuh dunia. Jika hal ini terus berlanjut, permusuhan dan penolakan dunia akan semakin kuat. Situasinya tidak hanya tidak membaik, tetapi juga menjadi lebih berbahaya. Aku tidak menyangka kamu sebodoh itu. Cuo Long berkata dengan nada menghina, tapi ada sedikit kemarahan dalam kata-katanya. Dalam rencana awalnya, Li Qing Shan hanya punya dua pilihan, meninggalkan dunia ini atau melawannya. Jika dia pergi, maka dia akan memiliki satu musuh yang tidak dapat diprediksi, dan orang-orang yang dia sayangi di dunia ini akan jatuh ke tangannya. Dia bahkan mungkin bisa menggunakannya sebagai alat tawar-menawar di masa depan. Jika dia tetap tinggal, maka itu yang terbaik. Ketika dia menyempurnakan dunia ini menjadi tanah yang diberkati, segala sesuatu di sini akan berada di bawah kendalinya, dan dia akan memiliki peluang besar untuk menemukan rahasia Li Qing Shan. Baik itu tanah hidup sembilan surga atau metode budidayanya, setiap petani akan tergoda. Namun, Li Qing Shan memilih jalan ketiga, menghancurkan dunia. Ini adalah situasi kalah-kalah, dan akan sangat merugikan kedua belah pihak. Meski hal itu bisa membuat rencananya gagal, hal itu juga akan menempatkannya dalam bahaya besar. Belum lagi pantangan dan pantangan, bahkan bisa memicu petir surgawi dan api duniawi untuk membunuhnya. Kultivasi adalah untuk umur panjang, jadi kultivator mana yang tidak peduli dengan kehidupan mereka dan menolak dengan begitu keras. Dia hanyalah orang gila yang tidak masuk akal. Ha? Mari kita lihat bagaimana orang bodoh ini menghancurkan dunia. Bagaimana aku membunuh naga itu? Betapa aku menentang surga? Li Qing Shan mengulangi tiga kata, bagaimana, dunianya. Angin dan kilat melonjak, dan lautan awan melonjak. Dia mengulurkan lengan kera dan merentangkan jari-jarinya. Seolah ingin menggenggam angin dan guntur, perputaran matahari dan bulan di tangannya. Bahkan jika dia harus menghancurkan segalanya, melakukan perbuatan jahat tanpa akhir, dan bahkan menghancurkan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah menjadi pion dalam permainan orang lain. Ini adalah jantung dari kera iblis. Tahap keempat transformasi kera iblis, hancurkan. Li Qing Shan merasa lebih senang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersiul panjang. Itu menembus logam dan batu, menembus lautan awan, dan menyebabkan bulan terang itu muncul. Anda telah melihat tubuh ini dan hati ini. Siapa bilang lolongan kera itu menyedihkan? Raungan ini begitu mengembirakan seolah-olah ia telah mendapatkan segalanya di dunia, meski tangannya kosong. Di atas laut selatan, Gong Yuan tiba-tiba melihat sosok Li Qing Shan berhenti, memperlihatkan senyuman cerah dan ceria seperti anak kecil. Dia berubah menjadi kera hitam, seolah-olah dia telah menembus kemacetan, dan auranya tiba-tiba meroket. Ini menimbulkan gelombang besar, dia memaksanya mundur juga. Transformasi kera iblis adalah satu-satunya kekurangannya saat ini. Sapi, harimau, kura-kura, dan phoenix semuanya pulih ke tingkat keempat. Untuk sesaat, suara harimau melompat dan burung phoenix menari, lengkingan sapi dan jeritan kura-kura muncul di dunia kecil di dalam tubuhnya. Bahkan ada kera hitam yang menggaruk telinga dan pipinya saat melompat. Dia senang dia tidak melarikan diri. Gunungan pisau dan lautan api, ketakutan dan ancaman merupakan batu asah untuk melunakkan hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Bulan terang di laut terlalu jauh, jadi dia melompat. Dia menggunakan senjata kera iblis dan menamparkan permukaan laut dengan telapak tangannya. Ombak besar melonjak ke langit, mengjulang setinggi ribuan kaki seperti gunung. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara, penyerapan kera iblis. Gunungan air ini mengembun di permukaan laut, tampak megah dan indah. Cahaya terang muncul di mata Li Qingshan saat dia mengepalkan tinjunya. Menghancurkan. Ledakan. Gunungan air itu pecah, berubah menjadi kabut yang memenuhi langit, terbawa angin laut. Di tengah kabut-kabur, mulut Gongyuan sedikit terbuka. Dia juga kaget dengan pemandangan yang mengejutkan ini. Dia mungkin tidak akan mampu bertahan dari satu gerakan pun darinya. Tidak ada raja iblis atau kultifator besar di dunia ini yang dapat bertahan dari satu gerakan pun darinya. Tanpa disadari, dia menjadi begitu kuat. Ini adalah kemampuan mistik ketiga dari kera iblis, penghancuran ruang kera iblis. Tentu saja, itu tidak menghancurkan kehampaan, melainkan menggunakan kekuatan kehampaan untuk menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Li Qingshan melihat tangannya sendiri dan menunjukkan senyuman puas. Dia tidak menggunakan tanah kehidupan sembilan surga dan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, dia, dengan mudah, memahami transformasi kera iblis dan bisa berubah menjadi kera iblis. Senjata kera iblis sangat meningkatkan kekuatan kemampuan ilahi kera iblis, penyerapan kera iblis untuk menangkap musuh, dan penghancuran kera iblis untuk menghancurkan musuh. Ketiga kemampuan ilahi ini sungguh tak terkalahkan. Begitu diaktifkan, mereka tidak berbentuk dan tidak memiliki jejak. Mereka tidak bisa dihindari dan hanya bisa dihadapi secara langsung. Ketika kekuatan Li Qingshan meningkat tajam, klon cermin juga ikut meningkat. Aura iblisnya membubung ke langit, dan dia tidak takut akan kekuatan surga. Chuolong juga terdiam. Awalnya, dia datang ke sembilan provinsi dengan pikiran yang sangat santai, siap memanen segalanya. Iya, dia memiliki kemampuan ini. Ribuan tahun yang lalu, berbagai raja iblis sudah dipermainkan olehnya. Sekarang setelah dia turun, bahkan Raja Pohon Beringin, yang hampir menjadi dewa, dimusnahkan dengan satu jentikan tangannya, mengubah 10.000 tahun budidayanya menjadi abu. Namun, Li Qingshan ini tidak masuk akal, tidak dapat dipaksakan, dan sulit diukur. Dia adalah batu yang bau dan keras yang menghalangi jalannya, dan sepertinya batu itu akan bertambah besar. Namun, keinginannya kuat dan dia punya rencana yang matang. Dia tidak akan takut dengan kesulitan sekecil itu. Tidak peduli berapa banyak trik yang dimiliki seseorang, selama seseorang masih menjadi Raja Iblis, pasti ada batasnya. Rekan Daois, bertarung langsung seperti ini tidak akan ada gunanya bagi kita berdua. Itu hanya akan meningkatkan risiko. Suara cuolong berubah lembut, menyebarkan aura pembunuh antara langit dan bumi. Jika Raja Pohon Beringin tidak kehilangan ingatannya, dia pasti akan sangat waspada saat mendengar kata-kata ini. Apa yang kamu mau sekarang? Li Qingshan memasang ekspresi mengejek. Nada suaranya berubah sangat cepat. Benar saja, orang yang keras kepala takut pada orang bodoh, dan orang bodoh takut pada orang sembrono. Cuolong berkata, saya ingin menemukan jalan yang baik bagi Anda, saya, dan semua makhluk hidup di dunia. Li Qingshan berkata, oh, ceritakan padaku. Terlalu banyak masalah yang terlibat dalam hal ini. Tidak bisa dijelaskan dengan beberapa kata. Sebaiknya kita tenang dan mempertimbangkan pro dan kontra. Kita masih perlu bertemu dan duduk untuk membahas hal ini secara perlahan. Apakah kita harus pergi ke Gunung Kepala Nagamu untuk membicarakan hal ini? Cuolong jelas berharap Li Qingshan bisa datang ke Gunung Kepala Naga. Dia benar-benar yakin bahwa dia dapat menahan Li Qingshan, tetapi sayangnya, meskipun Li Qingshan adalah orang gila, dia bukanlah orang idiot. Pada tanggal 15 bulan 10, saat salju turun, aku akan pergi ke Istana Jasper untuk menikahi Permaisuri Gritzia. Mengapa kamu tidak datang dan minum secangkir anggur? Kita bisa membicarakan hal ini dengan jelas apakah itu perang atau damai. Tentu, itu tergantung suasana hatiku. Li Qingshan melambaikan tangannya dengan sikap tidak peduli. Aku menunggu kedatanganmu. Suara Cuolong bergema sebelum perlahan-lahan menyebar. Perasaan diawasi lenyap, Li Qingshan mengusap dagunya sambil berpikir. Dia jelas belum mencapai level Dewa Dunia. Kesulitan memurnikan sembilan provinsi menjadi tanah yang diberkati pasti tidak lebih mudah daripada menjadi Dewa. Sebaliknya, ini pasti akan lebih sulit. Dia pasti tidak bisa meninggalkan Provinsi Naga sekarang. Dia bahkan tidak bisa meninggalkan Gunung Kepala Naga. Pengekangan hukum dunia tidak dapat ditembus dengan mudah. Alam hantu lapar telah berusaha keras untuk berurusan dengan N kecil, tetapi yang dilakukannya hanyalah mengirim mayat kaisar. Dia adalah seorang kaisar manusia, jadi pengekangan yang dia hadapi bahkan lebih besar. Bagaimana dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan mudah? Namun hal tersebut belum tentu terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Adapun Istana Jasper, bukankah itu kediaman Ratu Ruba Ekor 9? Astronomi Mengambang. Seribu tiga ratus. Meo Dimensuanyu kemungkinan besar berada di Istana Jasper. Rubah betina yang cantik, mulia, dan kuat itu belum menikah dengan Chuolong. Dia bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan. Apakah Ratu Ruba Ekor 9 cantik? Li Qingshan tiba-tiba bertanya pada Liu Chuanfeng. Liu Chuanfeng masih tercengang. Dia benar-benar terdiam setelah mendengar percakapan mereka. Ini adalah pertarungan antara dua legenda terkuat di sembilan negara selama ribuan tahun. Mereka berjuang untuk dunia dan menentukan nasib dunia. Ia bahkan tidak punya hak berkomentar, apalagi berpartisipasi. Dia baru sadar ketika Li Qingshan bertanya. Dia memuji, wanita tercantuk di dunia. Kamu pernah melihatnya sebelumnya? Li Qingshan mengangkat alisnya. Judul ini terlalu dilebih-lebihkan. Ada banyak keindahan di dunia. Bunga musim semi dan bulan musim gugur masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Gu Yanying bisa disebut sebagai wanita tercantuk di dunia kecil karena dia memiliki aura seorang kultifator. Dia tidak mempunyai hak di sembilan negara, tapi dia merasa tidak ada wanita di sembilan negara yang bisa mengalahkannya. Belum. Liu Chuan Feng menggosok tangannya. Tapi itulah yang dikatakan semua orang. Jadi begitu. Li Qingshan tiba-tiba memiliki keinginan untuk membunuh dalam perjalanannya ke Istana Jasper dan merebut Ratu Rubah Ekor Sembilan. Dia ingin melihat ekspresi Chuo Long. Namun, pemikiran ini hanya sekilas. Dia tidak kekurangan rubah betina itu. Tidak ada gunanya melakukan hal seperti ini hanya untuk menyerang musuhnya. Dia perlu meningkatkan budidayanya. Selama dia cukup kuat, dia tidak akan takut dengan skema apapun. Dia pasti akan menjungkir balikan pernikahan Chuo Long. Dia juga menyuruh Deep Blue Fatih terus melahap batu dan tanah. Dia tidak berhenti bahkan ketika berhadapan dengan Chuo Long. Deep Blue Fatih sama sekali tidak terpengaruh oleh permusuhan dunia. Dia makan dengan lahap. Dia bisa menelan gunung kecil dengan setiap gigitan, dan dia menjadi semakin patuh pada Li Qingshan. Seperti kata pepatah, pahlawan orang lain adalah musuhku. Dia adalah musuh dari sembilan negara. Dia juga pahlawan dunia kecil. Dia menyediakan banyak sumber daya untuk dunia kecil. Lebih banyak pulau muncul di lautan luas dunia kecil, dan pulau-pulau tersebut terus berkembang. Jika seluruh sembilan prefektur ditelan, itu pasti akan membentuk benua baru. Biarkan dunia kecil tumbuh ke tingkat yang sama dengan sembilan negara, atau bahkan lebih tinggi lagi. Li Qingshan melambaikan tangannya. Pergi ke Laut Selatan. Ah! Sembilan negara telah menjadi medan perang. Itu terlalu berbahaya. Baiklah. Liu Chuanfeng mendengarkan dengan patuh. Zhang Xuan menangkupkan tinjunya dan pergi. Jika dunia benar-benar hancur, mengikuti jejaknya tidak diragukan lagi adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Gemuruh. Bumi berguncang dengan hebat, seolah-olah seekor binatang raksasa yang puluhan ribu kali lebih besar dari binatang pemakan void sedang bangkit, mengeluarkan raungan yang teredam. Seluruh puncak gunung berguncang, bahkan ada yang langsung terkoyak dan roboh. Sungguh kekuatan yang menakutkan, bahkan getaran iblis kerbau pun tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Li Qingshan hanya bisa menghela nafas. Perasaan itu sangat kuat. Ia teringat pernah membaca berita di kehidupan sebelumnya bahwa gempa berkekuatan delapan skala riter setara dengan kekuatan empat ratus bom nuklir. Untungnya, keinginan dunia tidak terbatas, dan apa yang disebut permusuhan, hanyalah reaksi bawah sadar. Kalau tidak, membunuhnya akan sangat mudah. Gempa bumi ini bukanlah suatu kebetulan. Void de Foringby telah menelan miliaran ton tanah dan batu. Tidak hanya menghancurkan struktur geologi, tetapi seluruh kerak bumi juga menjadi rapuh, secara bertahap tidak mampu menekan magma dan api jauh di bawah tanah. Dan ini hanya karena lapisan kerak di provinsi hijau tebal. Jika itu adalah provinsi kabut, itu akan seperti ujung dunia dengan gunung berapi yang meletus dan aliran magma. Inikah rasanya menghancurkan dunia? Li Qing San menutup matanya. Senyumnya memudar. Dia tiba-tiba memancarkan aura menakutkan yang bisa menghancurkan segalanya, mengembun menjadi patung hijau kehitaman di belakangnya. Itu buram, menakutkan, dan sakral. Rekor kehancuran dunia kaisar ekstrim menunjukkan tanda-tanda terobosan. Dibandingkan dengan sembilan transformasi iblis dan ilahi, metode kultivasi ini pada dasarnya adalah anak tiri. Dia tidak pernah terlalu mempedulikannya, dia juga tidak menghabiskan waktu atau tenaga untuk mengolahnya. Sejak dia tidak lagi harus menyamarkan identitas manusianya, semua metode kultivasi sama. Itu sama untuk semua metode budidaya. Hanya karena hal itu dapat meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan maka dia terus mengubah metode kultivasi. Sebenarnya, dia selalu menganggapnya aneh. Metode budidaya seringkali memiliki eksklusivitas. Bukan berarti semakin banyak metode kultivasi yang dipraktikan, semakin kuat pula metode tersebut. Sebaliknya, mereka saling mengganggu dan mengganggu satu sama lain. Setiap transformasi dari sembilan transformasi iblis dan ilahi memiliki metode budidayanya sendiri. Meski begitu, berbagai transformasi saling mengganggu. Namun, ia tidak pernah menolak berbagai metode kultivasi manusianya, dari metode latihan kibawaan pada awalnya hingga catatan penghancuran dunia kaisar ekstrim sekarang. Itu seperti ruang kosong alami. Dia merasa ada makna mendalam di baliknya. Dia berpikir, sekarang aku sudah mencapai lapisan keempat dengan metode memancing di bulan oleh iblis kera, aku tidak bisa menerobos lagi dalam waktu dekat. Saya dapat menggunakan ini sebagai kesempatan sempurna untuk mempraktikan rekor kehancuran dunia kaisar ekstrim. Rekor kehancuran dunia kaisar ekstrim selalu lahir di zaman kehancuran. Isinya adalah keinginan kehancuran besar dan kehancuran besar. Hanya dewa yang berhak melakukan kontak dengan wasiat seperti itu. Itu seperti bagaimana Gong Yuan terpengaruh oleh Ruinsen. Jika para pembudidaya menggunakan kekuatan ini, mereka pasti akan menderita penyimpangan budidaya pada akhirnya. Dan, tidak semua orang berkesempatan mengalami wasiat seperti itu. Li Qing Shan hanya melihat sisa-sisa dunia yang hancur dan sedikit memahaminya. Sejujurnya, pemahaman ini sangat dangkal. Melihat mayat sama sekali berbeda dengan melihat lokasi pembunuhan. Namun pada saat itu, dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan lebih besar, yaitu menghancurkan dunia secara pribadi, melampaui pencipta catatan penghancuran dunia kaisar ekstrim. Rekor kehancuran dunia kaisar ekstrim mulai membuat terobosan kualitatif. Dia samar-samar memahami bahwa jika dia dapat mendorong metode budidaya ini hingga batasnya, kekuatannya tidak akan lebih lemah daripada transformasi apapun saat ini. Jika bukan karena pertemuannya yang kebetulan di luar angkasa, mustahil baginya untuk memahami hal ini. Jika bukan karena binatang pemakan luar angkasa, bahkan 10 Li Qing Shan tidak akan mampu menghancurkan dunia. Dunia kebebasan yang legendaris memiliki penciptaan dan kehancuran. Tanpa disadari, Li Qing Shan juga mengambil peran ini, menciptakan miniatur dunia saat dia menghancurkan sembilan provinsi. Penghancuran kaisar ekstrim dan pemulihan kaisar ekstrim, mungkin keduanya selalu merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Li Qing Shan bergumam pada dirinya sendiri. Patung di belakangnya menjadi sedikit lebih jelas. Biara Chan Devanaga. Tiba-tiba, retakan muncul di wajah Buddha Raksasa yang penuh kebajikan dan montok yang telah dipahat dari gunung. Retakan. Para biksu yang beribadah terkejut. Baru pada saat itulah mereka merasakan gunung-gunung bergetar dan bel berbunyi. Mengapa ada gempa bumi di provinsi hijau? Biksu Daunless berjalan keluar dari aola besar. Cahaya Buddha mengembun di matanya, dan dia melepaskan mata surga, menatap ke arah sumber gempa. Dia segera melihat binatang pemakan luar angkasa yang bergunung-gunung dan melahap segalanya, serta Li Qing Shan di binatang pemakan luar angkasa. Biksu Daunless bergidik. Dia tanpa sadar berteriak, dunia kebebasan. Orang lain mungkin tidak bisa mengenali patung buram itu, tapi sebagai biksu Buddha terkemuka, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya. Ini adalah dewa dengan kemampuan luar biasa di antara agama Buddha, berdiri di puncak tiga ribu dunia, namun dia tetap menentang agama Buddha, menghalangi Dharma Buddha, dan memberontak melawan agama Buddha. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai Raja Iblis Dunia Kebebasan. Dia adalah musuh terbesar Buddha yang membawa bendera merah dan menentang bendera merah. Amitabha, dosa apa yang telah dilakukan oleh Biara Devana Gachan kita? Terima kasih telah menonton!